Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan dan para pembicara juga peserta seminar yang berbahagia. Selamat datang di Gedung Teater Besar Institut Seni Indonesia Surakarta. Ini Gedung Gendon Humartani di sini. Seminar Nasional yang diselenggarakan Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta pagi ini dengan tema Refleksi dan Retrospeksi Kreativitas Seni untuk Keindonesiaan hari Senin tanggal 30 Juli 2018 akan hadir empat pembicara Prof. Dr. Sri Edi Swasono dari Universitas Indonesia Jakarta kemudian Kei Haji Mdian Nafi dari Syuria PWNU Jawa Tengah kemudian Prof. Dr. Sumarsam dari Westlian University USA dan Prof. Dr. Rustopo Eskar MS dari Institut Seni Indonesia Surakarta dengan moderator yang handal Prof. Dr. Sri Ruhana Widya Studi Nengrumes Karembung dan Dr. Bonded Urhat Nala MSI MSN Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia Sebelum acara dimulai tentunya acara ini ada susunan acara telah dirangkai sebagai berikut yang pertama laporan Ketua Panitia Penyelenggara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional Refleksi dan Retrospeksi Kreativitas Seni untuk Keindonesiaan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Rektor 1 Setelah itu berjalannya seminar nanti akan dipandu oleh dua moderator yang telah saya sebutkan tadi Bapak Ibu yang berbahagia kita awali acara ini dengan sambutan Ketua Panitia Penyelenggara untuk itu kepada Dr. Jules Karnain Muster Toifi M. Hum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Buka kerepean dulu Karena baru jet lag ya Yang terhormat kepada Rektor Isi Surakarta Atau yang mewakili dalam hal ini Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Inyuman Sukirna M. Hum Lalu yang terhormat kepada Direktur Pasar Sarjana Isi Surakarta Dan para pembicara Yaitu Prof. Dr. Sri Edy Swasono Dari Universitas Indonesia Lalu kepada yang terhormat Kiai Haji Diannafi Syurya PWNU Jawa Tengah Prof. Dr. Sumar Sam Dari Wesleyan University Amerika Lalu Prof. Dr. Rustopo SKRMS Dari Institut Seni Indonesia Surakarta Selamat datang dan Salam bahagia Dan kita bertemu kembali Dalam acara seminar Dengan tema besar Refleksi dan Retrospeksi Kreativitas Seni Untuk Keindonesiaan Ada dua momentum penting Sebetulnya yang berkaitan Dengan tema ini Yaitu Dies Natalis Dan Hari Kemerdekaan Jadi Di sini Rasanya cukup Cocok ya Relevan Untuk membicarakan tentang Keindonesiaan Tema Keindonesiaan Terasa penting untuk dikaji Dan dirunungkan kembali Apalagi Menyongsong Peringatan Hari Kemerdekaan Maka Tema Keindonesiaan Dalam konteks Manusia Indonesia Saat ini Seringkali dihadapkan Pada krisis Kesadaran Terhadap nilai Keindonesiaan Dan pada akhirnya Akan mengancam Nilai Kebinekaan Yang kita Cintai ini Nah dalam rangka Dies Natalis Isi Surakarta Seminar ini Diharapkan Dapat Mengulik kembali Nilai-nilai Kearifan kultural Yang Bineka ini Dalam ranah Kreativitas seni Dalam Payung Pemberdayaan Semangat Keindonesiaan Berbagai Otoritas Pendidikan Dan kemudian Secara konstruktif Memang seharusnya Menguatkan Nilai-nilai Kebinekan ini Dan Semangat Keindonesiaan Dari Klop Satu hal Yang saya petik Dari Konsep Tema ini Yaitu Membangun Keindonesiaan Tidak dapat Mengambilkan Kebudayaan Membangun Kebudayaan Tidak boleh Mengambilkan Eksistensi Kesenian Dan Melalui seni ini Harus Diperjuangkan Kembali Kedalaman Nilai Keindonesiaan Jadi itu Kira-kira Hal yang Menjadi Pokok Dari Seminar ini Dilaksanakan Berangkali Saya perlu Menyampaikan Bahwa Seminar ini Selain Diisi oleh Empat Pembicara Juga Diperkaya Oleh Beberapa Sudut pandang Dari Beberapa Kontributor Yang Mengirim Melalui Call paper Dan akan Diterbitkan Dalam bentuk Proceeding Memang kami Sengaja Membuat Longgar ini Karena Call paper itu Nanti Akan Dibuat Di dalam Proceeding Setelah Seminar ini Jadi ini Masih Berjalan Terus Dan Kami Menyampaikan Terima kasih Selain kepada Pembicara Juga kepada Pada hadirin Yang datang Di sini Adalah Dosen-dosen Rata-rata Dosen isi Surakarta ya Lalu Guru-guru SMU Dan SMKI Yang sudah Hadir di sebelah Sana Dan Kita sebetulnya Ingin mengundang Lebih banyak lagi Tapi Ada beberapa Kendala teknis Terutama Pada Apa Persiapan Dan Memang ada Kecenderungan Animo Seminar ya Di Kampus kita ini Memang Harus Terus Diupayakan Untuk Bisa Banyak Hadirin Dan Mahasiswa Rata-rata Mahasiswa Apa ya Pasca Sarjana Ini Serta Masyarakat Pemerhati Budaya Demikian Kata Pengantar Saya Sebagai Ketua Panitia Mohon 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 maaf Atas Segala Kekurangan Yang Sudah Kami Lakukan Barang-barang ini Pembelajaran Untuk Kedepannya Lebih Baik Dan Semoga Seminar ini Harapan saya Bisa Lancar Dan Pasca Sarjana Akan Terus Di dalam Satu Tahun Selalu Mengenakan Seminar Dua kali Yaitu Seminar Nasional Dan Internasional Mudah-mudahan Ini akan Berjalan Terus Terima Terima Kasih Wabillahi Taufiq Wabillahi Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Tamu Dengan Yang Berbahagia Dan Peserta Seminar Yang Berbahagia Pula Berikutnya Adalah Sambutan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Sekaligus Membuka Secara Resmi Seminar Nasional Refleksi Dan Retrospeksi Kreativitas Seni Untuk Ke Indonesian Dalam Hal Ini Akan Disampaikan Wakil Rektor Satu Yang Terhormat Dr. I. Nyuman Sukerna Eskar Emhum Disilahkan Yang Saya hormati Para Pembicara Moderator Dan Peserta Seminar Yang Berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sedat Terang Untuk Kita Suma Om Swastiastu Mari Untuk Mengawali Pertemuan Pada Pagai Hari Ini Untuk Tidak Hentinya Kita Mengajatkan Puji Dan Syukur Kadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Atas Limpahan Rahmat Kita Bisa Berkumpul Di Getung Teater Besar Ini Dalam Rangka Untuk Mengikuti Seminar Nasional Yang Disenggarakan Oleh Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta Bapak Ibu Para Dirin Perlu Saya Sampaikan Bapak Rektor Baru Saja Pulang Dari Jakarta Dan Masih Ada Acara Direktorat Oleh Sebab Itu Beliau Mewakilkan Saya Untuk Memberi Sambutan Pada Kegiatan Ini Bapak Ibu Yang Saya Hormati Tidak Terasa Kita Itu Sudah Masuk Di Dalam Era Yang Disebut Dengan Era Globalisasi Jadi Batas Antara Demarkasi Negara Itu Sudah Tidak Ada Jarak Lagi Oleh Sebab Itu Disamping Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Juga Berdampak Membawa Nilai-nilai Baru Terhadap Kehidupan Ini Juga Di Dalam Seni Tentunya Oleh Sebab Itu Mari Kita Bersama Perguruan Tinggi Seni Isi Surakarta Ini Untuk Mengambil Langkah-langkah Yang strategis Bagaimana Sebenarnya Pengelolaan Seni Di Dalam Perhidupan Berbangsa Ini Oleh Sebab Itu Terkait Dengan Apa Yang Disampaikan Saya Menyutir Pediatu Ilmiah Dirjen Kebudayaan Bapak Ilmar Farid Dalam Pada Saat Dia Natalis Isi Surakarta ke-54 Tanggal 16 Juli Yang Lalu Bahwa Kebudayaan Adalah Modal Penting Dalam Pembangunan Termasuk Di Dalamnya Adalah Seni Karena Pembangunan Bukan Hanya Soal Infrastruktur Fisik Saja Akan Tetapi Juga Infrastruktur Kebudayaan Oleh Sebab Itu Di Tengah Dinamika Perkembangan Dunia Diperlukan Langkah-langkah Strategis Berupaya Untuk Pemajuan Kebudayaan Nasional Kira-kira Itu Apa yang dimaksud Dengan Pemajuan Budayaan Adalah Upaya-upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Dan Kontribusinya Terhadap Di tengah Peradaban Dunia Melalui Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Dan Pembinaan Budayaan Itu yang Disampaikan oleh Terjian Budayaan Terkait juga Bapak Ibu Mungkin Sudah Bersa Apa yang Disampaikan oleh Presiden kita Jokowi Di dalam Kuliah Umum Tentang Pemajuan Kesenian Nusantara Dalam Menjaga Kebindekaan Dan Persatuan Indonesia Kuliah Umum Yang disampaikan Diisi Denpasar Pada Tanggal 23 Juni Yang lalu Bahwa Dunia seni Adalah Dunia kreatif Yang Tidak Menoton Dan Mampu Beradaptasi Dengan Perubahan Dunia Yang sangat Cepat Presiden Berharap Perguruan Tinggi Seni Termasuk Isi Surakarta Yang ada Di Indonesia Ini Menjadi Arena Pembentukan Semangat Hidup Yang Mendorong Kemajuan Menjadi Tempat Bersemainya Kreativitas Yang melahirkan Pemikiran Dan Karya-karya Kreatif Selanjutnya Presiden Mengatakan Bahwa Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional Seni-seni Kreatif Berilai Tinggi Yang menjadi DNA Bangsa Dan Tubuh Pesat Dapat menjadi Inspirasi Sekaligus Energi Penggerak Bagi Munculnya Loncatan Loncatan Kemajuan Jadikan Karya-karya Seni Sebagai Sumber Inspirasi Pemersatu Bangsa Dan Sebagai Sumber Energi Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia Demikian Yang disampaikan Oleh Bapak Presiden Kita Jadi Bapak Ibu Pada saat Ini Di dalam Pertemuan Kita Pasal Sarjan Isi Surakarta Menyelenggarakan Seminar Nasional Yang bertema Refleksi Dan Resorfleksi Kreatifitas Seni Untuk Keindonesiaan Itu adalah Akan Menjadi Pengembangan Dan jawaban Apa yang Diharapkan oleh Bapak Presiden Kita Perkenankan Pada kesempatan Ini Saya menyampaikan Ucapan Terima Kasih Khusususnya Kepada Para Pembicara Profesor Doktor Edi Swasono Beliau adalah Ahli Ekonomi Dari UI Dan Sekaligus Beliau adalah Dewan Pertimbangan Isi Surakarta Terima Kasih Yang kedua Terima kasih Aski Aski Isi Terima kasih Prof Rus Dan yang terakhir KIAJ Dianapi Beliau adalah Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah Sekaligus Pendiri dan Pengasuh Pemuda Pesantren Al-Muasad Di Windan Di Al-Muayat Di Windan Sukohar Terima kasih KIAJ Beliau adalah Tidak asing Karena sudah Berkali-kali Sharing Memberikan Penikiran Beliau di Ruang ini Dan khususnya Di Isi Surakarta Tidak lupa Juga Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Prof. Pana Dan Sudara Bundan Beratnolo Sebagai Bundan Mohon maaf Kakak Ngati Bundan Beratnolo Yang menjadi Moderator Nanti Pagi sampai Sore Dan khusus Pada Bapak Ibu Pada Peserta Kami aturkan Terima kasih Yang terakhir Kepada Direktur Pasca Pak Bambang Sunata Berserta Jajarannya Terima kasih Yang Inisiasi Kegiatan Ini Kita Punya Jadwal Rutin Seminar Nasional Dan Internasional Untuk Pengembangan Ilmu Disiplin Kita Pada Penyelenggara Juga Teman-teman Yang ada Di Balik Tembok Ini Sebagai Penyelenggara Untuk Suksesnya Kegiatan Ini Kami Ucapkan Terima kasih Dengan Memohon Ridu Dan Anugerah Dari Tuhan Yang Merekuasa Dan Mohon Ijin Kepada Bapak Ibu Seminar 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 Bertema Refleksi Dan Retrofleksi Kreativitas Seni Untuk Keindonesiaan Dengan Ini Saya Nyatakan Dimulai Terima kasih Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf atas segala Kekurangannya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Yang berbahagia Berikutnya Seminar Nasional Refleksi Dan Retrospeksi Kreativitas Seni Untuk Keindonesiaan Kita Mulai Dari Sesi Yang Pertama Akan Hadir Yang Terhormat Profesor Doktor Sri Edi Swasono Dari Universitas Indonesia Jakarta Kemudian Kiai Haji M. Dian Nafi Dari PWNU Jawa Tengah Dengan Tentunya Kami Hadirkan Moderator Profesor Doktor Sri Rohana Widya Stutining Room SKR M. HUM Kami Mau Tepuk tangannya Dan tentunya Selanjutnya Kami serahkan Acara ini Kepada Profesor Doktor Sriwana Widya Studining Room SKR M. HUM Sebagai Moderator Semoga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih Pada Panedia Yang sudah Mengundang saya Ya Sejak saya Jadi rektor Dan kemudian Sudah tidak Jadi rektor Undang Yang sebagai Moderator pun Ada Tidak tahu Rasa Segan Atau Wah ini Susah Atau bagaimana Gitu Nah Pak Zul itu Kebetulan Kantornya Di sebelah saya Jadi dia Langsung Bisa gak ya Prof Kalau jadi moderator Loh Kalau bisa Kenapa tidak Nah Akhirnya Hari ini Saya jadi moderator Meskipun Baru pulang Dari Jakarta Tadi pagi Ya Hampir semalam Kita Tidak tidur ya Saya dan Pak Zul Tadi malam Ada ujiannya Mas Eko Suprianto Ujian pergelaran Karya tarinya Sat Dan Sekarang Mas Eko Suprianto Itu sudah Menyandang Dua Gelar Doktor Yang satu Dari Universitas Gajah Mata Dan yang satu Dari isi Surakarta Ini Pengantar saya Sekaligus Sebetulnya Curhat sedikit ya Karena Benar Sejak saya Jadi Rektor itu Gak pernah lagi Diundang Sebagai Yuri Sebagai Narasumber Sudah agak jarang Mungkin dikira Nanti Minta Honor Yang tinggi Gitu ya Padahal enggak Ya Padahal enggak Selamat pagi Semuanya Maturnuun Saya hari ini Harus Memandu Beliau Beliau Dan yang Tidak asing lagi Biasanya Sebelum seminar Kita akan Sampaikan Kurikulum Vita beliau Tapi Kedua beliau Ini sudah Sangat terkenal Di Isi Surakarta Ya Profesor Doktor Edis Wasono Terkenal Di isi Karena memang Ketua Dewan Pertimbangan Isi Surakarta Dan banyak Memberikan Pemikiran Pemikiran Tentang Isi Surakarta Kedepan Seperti apa Dan sudah Beberapa kali Juga Kita undang Untuk Mudar Sabdo Di sini Beliau Statusnya Sampai hari ini Mengguru besar Di Universitas Indonesia Tapi Juga Menjadi Pembina Yayasan Taman Siswo Yang sekarang Taman Siswo itu Dari Agak Kecil Menjadi Sangat Besar Ketua Umum Majelis Majelis Luhur Taman Siswo Lengkapnya Begitu ya Prof Karena Enggak Sempat Minta Catatan Dari Beliau Ini Yang kedua Yang akan Berbicara Bapak G.H.M. Diannafi Saya Mau sebut Muhammad Takut Keliru Ya Pak Diannafi Jadi Oh Tentu Muhammad Ya Benar Berarti Saya Tadi Langsung Menduga Seperti Itu Nah G.H.D. Diannafi Itu Diisi Surakarta Terkenal Sebagai Ustadz Yang Sering Menyampaikan Tausia Nah Sekaligus Nanti Apa yang Disampaikan Itu Bisa Dua-duanya Nah Hari ini Tema Yang Dipilih Oleh Panitia Memang Refleksi Dan Retrospeksi Kreativitas Untuk Keindonesiaan Sebetulnya Bagi Seniman Itu Ketika Dia Berkarya Selalu Sebetulnya Berfikir Untuk Indonesia Dan Kita Memang Ingin Kehidupan Seni Tetap Tumbuh Berkembang Menjadi Bagian Dari Kehidupan Berbangsa Bernegara Di Indonesia Nah Justru Yang Sering Tidak Begitu Paham Itu Masyarakat Luas Di Sana Masyarakat Luas Sering Menganggap Seni Itu Hal Yang Tidak Penting Yang Semua Orang Bisa Mengapresiasi Semua Orang Bisa Melakukan Sehingga Kadang-kadang Memang Mereka Tidak Begitu Memahami Nah Hari ini Kita Juga Akan Lebih Membahas Lagi Masalah Kreativitas Seni Untuk Keindonesiaan Itu Agar Kita Ya Saya Berharap Agar Kita Tetap Mantap Menekuni Kehidupan Seni Karena Melalui Seni Sebetulnya Kita Bisa Mengabdikan Apa Yang Kita Miliki Itu Bagi Keindonesiaan Indonesia Untuk Ketahanan Seni Ketahanan Budaya Ketahanan Nasional Indonesia Ya Sekarang Kondisi Indonesia Yang Sedang Ada Keculek Karena Pemilu Tahun 2019 Ya Ini Seni Harus Punya Peran Yang Kuat Untuk Ketahanan Budaya Dan Untuk Keindonesiaan Itu Nah Ada Dua pakar Disini Yang Sudah Hadir Yang Akan Menyampaikan Pemikirannya Gagasannya Dan Saya Akan Langsung Memberikan Kesempatan Kepada Pembicara Pertama Profesor Dr. Sri Edi Swasono Kita Punya Waktu Sampai 11.50 Semoga Bisa Kita Gunakan Untuk Diskusi Sebaik-baiknya Dipersilahkan Prof Edi Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Swastiastu Ibu Moderator Kalau Di luar negeri Itu Rektor Biar Musa Pension Tetap Dipanggil Madam Chancellor Atau Mr. Chancellor Juga Presiden Sudah Pension Disebut Mr. President Gubernur Yang sudah Pension Tetap Disebut Mr. Governor Jadi Saya Manggilnya Tadi Saya Panggil Ibu Rektor Ibu Kaget Saya Sudah Pension No 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 Sekali Rektor Tetap Rektor Begini Saya Minta Maaf Saya Minta Maaf Kepada Anda Saya Ini Kemarin Ke Jogja Hanya Untuk Memperpendek Makalah Saya Karena Ternyata Saya Baca Di dalam Petunjuk Panitia Maksimum Maksimum 500 Kata 500 Kata Wah Punya Saya Sudah Saya Susun Kembali Saya Singkat Seolah Bikin Etrexel Itu Itu pun Masih 850 Jadi Ternyata Di sini Saya Melihat Yang lain-lain Seenaknya Membuat Makal Sakdoto Kalau Pertimbangan Pertimbangan Nasional Seni Memiliki Banyak Makna Dalam Kehidupan Masyarakat Mungkin Bisa Ditayangkan Karena Agak Gelap Di situ Saya Yang terang Tidak Bisa Membaca Ditayangkan Anu Boleh Pinjem Diskette Saya Panit Ya Kalau Ditayangkan Pelan-pelan Hanya Empat Halaman Enggak Sulit Supaya Bisa Dipaca Untung Ada Pak Kiai Modern Cuman Satu Entry Ya Yes That's It Yes Bakalah Isi Surakarta Iya Sudah Siapa Tinggal dibuka Tinggal dibuka Yes Yang Iya Nah Jadi Hah Tadi Sudah Di luar Yang 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 Sambun Ya Oke Ya Oke Nah Oke Jadi Barangkali ini Bisa Dibesarkan Bisa terbaca Can you Zoom it Pak Atau Panitia Mas Panitia You Nge-Zoom Bisa Nge-Zoom Enggak Beliau Konsentrasi Pada Makalahnya Beliau Bisa Dizoom Atau Atau di situ Atau di situ aja Mas Bisa Pindah aja Ini untuk beliau sendiri Oh Mau dibawa ke sana Ya Ya Saka Saka Harap Next Oh Iya Nggak ada Ya oke Next Aku Ngelengkono ya Ya oke Alright Good Nah Ini seni mantanan Ya Oke You do that Di zoom Pak Perhalaman Perhalaman di zoom Tapi Per setengah halaman Di zoom Nah Itu Oke Sebagai titik tulang Ayo naik Mas Di zoom Mas Kalau nggak di zoom Nggak bisa gede Oh It's okay Mau diapak Kis Bodo Dibesarkan Mas Ya Oke Jadi seni itu Banyak memilih Makna Dalam kehidupan Masyarakat Dan manusia Seni sebenarnya Tidak saja Dapat dirasakan Adanya Dapat diwujudkan Dan wujud Dan bentuknya Meskipun Tidak mudah Dipahami Secara definitif Karena seni Berjangkuan Multidimensional Serta Tumpang tindih Dengan obyek Dan subyeknya Dalam peri kehidupan Hal ini Menjadi bahan polemik Yang tidak Antintinya Bagi para Ahli seni Dan para Seniman Sendiri Ada Divini seni Alagi ajar Berbeda dengan Divini seni Dari Leo Tolstoy Hemingway Memberikan Kemudian juga Seni itu apa Diberikan pada Huntington Saat Pong-pong-pong-nya Bisa saya Ungkapkan disini Bahwa Mereka Mempunyai seni Kesamaannya Adalah barangkali ini Dari mereka Yang berbeda-beda itu Dari Dari segala Aspek kehidupan Dapat diungkap Aspek seninya Ada seni Perpolitikan Kita tahu Seni Perekonomian Kemasyarakatan Perdagangan Hukum Keagamaan Pendidikan Dan pengajaran Serta Tentulah Di dalam Kebudayaan Seni Memunculkan Diri Di mana Seni Dan Dimensinya Sangat Dominan Dalam Kebudayaan Profesor Kuncana Ringnat Itu masih Membedakan Antara seni Dan Kebudayaan Seni Adalah bagian Dari kebudayaan Namun Peran seni Di dalam Budaya Sangat Dominan Sehingga Kadang-kadang Ya budaya Itu wujudnya Seni Kadang-kadang Dipegituan Tapi Secara Ilmiah Dan akademis Beliau Memisahkan Antara seni Dan kebudayaan Seni Adalah bagian Dari Kebudayaan Dari segi Dimensi Seni Agasan Ekspresi Dari perasaan Juga Ekspresi Dari tabiat Ini yang Luar biasa Ini wayang Bagaimana kok Tabiat Gagahnya Seorang Perkudoro Nampak Disitu Gagah Bagaimana Hebatnya Dewi Kunti Tergambar Dalam Wujudnya Baik Yang wayang Kulit Maupun Yang Bukan Wayang Kulit Wayang Dari Sunda Sunda Dan Lain-lain Ini Ekspresi Tabiat Bisa Digambarkan Sampai Orang Bisa Tahu Ini Werkudoro Iki Janoko Iki Sinto Ini Bolotewo Ini Indrajit Ini Ini adalah Ketek putih Ini Anuman Itu Luar biasa You cannot Imagine Siapa 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 Membuat Gambar Lalu Tahu Ini Adalah Merkudoro Bahwa Ini Adalah Janoko Bahwa Inilah Sri Krishna Ini Yang Kayak Begini Itu Mesti Bolotewo Yang Kayak Begini Itu Pasti Sengkuni Itu Ekspresi Tabiat Yang Nampak Dimana Mana Jalan Bayang Kemudian Dan Hanya Orang Yang Hebat Yang Bisa Mengekspresikan Lalu Ekspresi Itu Nempel Di Dalam Pikiran Kita Ya Ini Mesti Berkudoro Tidak Bisa Tidak Ini Bukan Hal Yang Mudah Luar Biasa Nah Juga Seni Memunculkan Diri Dalam Suara Hati Juga Idealisme Humanistik Yang Tidak Saja Menampung Merwah Etika Keindahan Estetika Kedamaian Tapi Juga Percabulan Dan Honor Diabolik Maaf Horror Itu Digambarkan Dalam Patung-patung Di Eropa Terutama Polandia Terutama Tapi Horror Juga Digambarkan Kalau Saya Moga-moga Tidak Keliru Di Bali Digambarkan Ada Topeng Leak Dan Lain-lain This Horror Itu Ekspresinya Bisa Kemana-mana Kemudian Yang Mengabaikan Hakikat Humanisme Dan Berujud Dalam Gerakan Suara Warna Garis Nah Itu Barusan Dipamerkan Disini Garis Di Romo Muji Ya Di Ruang Sujat Moko Tekstur Ini Kan Kita Bisa Memahami Di NTT Itu Apa Bu Baju Apa Tenun Itu Bagaimana Bisa Begitu Itu Dia Bisa Membuat Yang Sama Tetapi Berbeda Sama Tapi Berbeda Kalau Kita Kagumi Itu Luar Biasa Bagaimana Juga Ulos Teksturnya Begitu Macem Sama Tapi Berbeda Coba Dan Orang Yang Jeli Bisa Membedakan Satu Demi Satu Saya Mempunyai Ulos Lebih Dari 400 Ya Karena Senang Aja Melihat Itu Saya Maka Ulos Kapan Kan Dipakein Ulos Iya Tapi Memakai Ulos Kan Gak Ada Saya Gak Pernah Memakai Ulos Tapi Real Tekstur Kemudian Tentu Artifak Yang Final Maupun Artifak Yang Sementara Nah Seni Dan Tradisi Seni Sebagai Ekspresi Mewujud Tidak Muncul Dari Hara Yang Vakum Jadi Suatu Nothingness Tidak Tetapi Terbentuk Sejak Awal Dalam Diri Tradisi Tradisi Bisa Punah Dan Bisa Pula Disirnakan Masyarakat Tradisional Memilih Mana Yang Disirnakan Dan Mana Yang Dipertahankan Menseleksi Dan Bisa Mengabekkan Tradisi Masyarakat Bisa Mengabekkan Tradisi Because They Don't Like It Because Disinterested Apapun Karena Carelessness Sungguhnya Saya Membahas Ini Panjang Dalam Tulisan Saya Yang Panjang Yang Saya Potong Potong Tikar Itu Hilangan Karena Carelessness Mohon maaf Ya Bu Saya Itu Kalau Pijet Di atas Carpet Yang Empuk Toh Saya Pasangi Tikar Tikarnya Dulu Belinya Di Singosar Sekarang Tidak ada Sekarang Tidak ada Karena People Don't like it Dan Konyolnya Ganti Tikar Plastik Nah Itu kan Kampungan Banget Itu Elek Banget Itu Perhatikan Tekstur Perhatikan Bagaimana Mereka Menganyam Udah Menganyam Berjam-jam Gajinya Kecil Banget Lagi Nah Tapi Ini Jadi Carelessness Bisa Menghilangkan Tapi Tersisi Bisa Sustainable Bisa Berkelanjutan Bila Perannya Diperkukuh Melalui Pengayaan Enrichment Nah Ini tulisannya Enrichment Salah T-nya Enggak ada Enrich Ini dua-dua Kali salah Ya Saya ngetik Soapoto Ini Ya Kalau saya Enggak bakal Salah Aku resok Ngetik Soalnya Jadi Ngetik Orang Lain Ya Sudah Enrichment Dan Pembaharuan Renewal Tadi Juga Dalam Pidato Itu Disebutkan Oleh Bapak Wakil Rektor Adanya Pembaharuan Pembaharuan Mengikuti Perkembangan Ya Pak Mengikuti Perkembangan Zaman Kalau Saya berbeda Isi Surakarta Tidak mengikuti Perkembangan Mengikuti Perkembangan Juga Membuat Perkembangan Membuat Perkembangan Merubah Jangan hanya Mengikuti Dituntut Ikut Dituntut No You create Something new Maka itu Kreativitas Disebutkan Dalam Judul Seminar You create Something new Nah Kemudian Antropolog Terkemuka Ruth Benedict Guru Saya itu Lebih menekankan Hubungan Antara Tradisionalisme Dengan Enrichment T yang di tengah Dilangkan lagi Enrichment Seni Sebagai Sustainability Dari Tradisi Yang barangkali Bahasa Jawanya Kudum Nguri-Uri Nguri-Uri Bahasa Indonesianya Nguri-Uri Melestarikan Melestarikan Tok Lestari Ini Nguri-Uri Yang melestarikan Lebih Baik Diupokoro Dipupok Ibu Dirabuk Dipupok Dan tentu Bupoknya Adalah Idealisme Kita Dan Genda Kita Gagasan Kita Tentu Ya Kemudian Seni Identitas Nasional Dan Kembaan Nasional Jadi Saya Sudah Mengarah Ke Polisi Ini Seni Ini Identitas Bangsa Belanda Tidak Bisa Dilepaskan Dari Sebutan Negara Wooden Shoes Kebetulan Saya Barusan Dari Negeri Belanda Wooden Shoes Sepatu Kayu Yang Bagus Untuk Kesehatan Pakai Kaos Kaki Tentu Ya Wooden Shoes Tidak Bisa Dipisahkan Dari Van Tidak Bisa Dipisahkan Rembrandt Itu Pelukis Pelukis Yang Mahakaryanya Luar Biasa Identitas Perancis Tidak Bisa Dilepaskan Dari seni Bangunan Eiffel Ata Art Art Lez Tidak Yang Penang Dunia Kedua Pun Jerman Yang Telah Menduduki Perancis Hitler Bilang Jangan Disentuh Art Lez Suatu Bangunan Kayak Apa Itu Pintu Gerbang Yang Pintu Gerbang Kemenangan Itu Pun Dijaga Oleh Hitler Yang Telah Menguasai Perancis Art De Triomp Dan Seni Musiknya Kalau Kita Ngomong Perancis Kita Pasti Ingat Raphael Debusy Foray Sanson Kemudian Berlio Identitas Italia Adalah Mahakarya Seni Michelangelo Leonardo Da Vinci Dan Karakaya Musiknya Vivaldi Scarlatti Puccini Verdi Dan Lain-lain Jerman Dan Austria Dan Bangsa-bangsa Lain Di dunia Memiliki Sederetan Identitas Dan Kebanggaan Nasionalnya Berkat Seni Budaya Masing-masing Lihat Berkat Seni Budaya Masing-masing Sergius Sebagai Prestasi Kemertabatan Prestasi Kemertabatan Kandel Jadi Kandel Berbobot Ngerti Seni Terpelajar Culture Gitu Kalau bahasa asingnya Culture Ya Nah Barangkali Solo Nanti Juga akan Mempunyai Identitas Karena Katanya Batik Sudah ada Museumnya Disini Yang Bagus Sekali Dari Orang Yang kita Hargai Kita Beli Empu Batik Yaitu Daner Hadi Dan Sebentar lagi Chris Barangkali Empu Chris Ya Empu Barangkali Sudah ada Empu Dalang Nanti Ada Empu Chris Pak Siapa itu Mendapat Empu Dalang Empu Pak Mantep Dan Ini Bagus Sekali Seniman Apalagi Pelaku Seni Ini Rasa Jadi Profesor Jadi Profesor Wang Elis Rahmati Saat Apalagi Minta Ijen Asing Untuk Jadi Profesor Minta Ijen Asing Itu Kampungan Harus Nulis Di Jurnal Asing Wah Sudah Merdeka Kok Minta Ijen Asing Itu Tidak Bermartabat Karena Kita Tidak Mengerti Seni Hebatnya Kita Sendiri Kan Nah Jadi Oleh Karena Itu Orang Yang Bikin Mahal Karya Kita Dan Itu Saya Acungi Jempol Betul Isi Dan Bagian Kebanggaan Saya Diisi Bahwa Kita Memberi Orang Bermartabat Dengan Gelar Empu Dan Sudah Ada Berapa Empu Ya Dua Atau Tiga Banyak Empu Bagus Sekali Nah Begitu Pula Untuk Bangsa Indonesia Kebanggaan Nasional Sebagai Harga Diri Bangsa Harus Ditumbuhkan Bagi Usaha Mencapai Keunggulan Mertabat Bangsa Kita Bangsa Bermertabat Tapi Dileceh Malaysia Dileceh Sama Negara-negara Tetangga Singapur Maka Maka Kita Menjaga Kemertabatan Kita Dengan Seni Aneka Macam Seni Wayang Seni Wayang Yang Luar Biasa Di Mana-mana Seni Kris Seni Batik Yang Diaku UNESCO Bukan Punya Saya Telah Menjadi Gembagaan Bangsa Indonesia Yang Harus Selalu Diuri Dan Sekaligus Senantiasa Diperkaya Tadi Saya Pamerkan Mbah Juning Apa Tetapi Saya Yang Nilpon Juga Gak Tahu Diri Udah Begitu Lama Gak Diangkat Malah Nilpon Ya Begitu Jadi Begini Aneka Macam Seni Wayang Seni Keris Seni Batik Yang Di UNESCO Nah Saya Sendiri Jatuh Hati Sama Segala Artifak Antara Lain Batik Saya Tadi Pamerkan Kepada Pak Kiai Sudah Pamerkan Kepada Beliau Saya Gambar Batik Dewi Jeningi Opa Rangerti Ketika Itu Jadi Batiknya Dan Dipakai Baju Dilem Kami Banyak Orang Bahkan Danar Hadi Danar Hadi Waktu Batik Itu Saya Pakai Sebelum Saya Kasihkan Anak Saya Pakai Dulu Ketemu Di Rumahnya Siapa Yang Punya Restoran Di Jalan Menuju Ke Airport Dari Sini Sebelah Kiri Jalan Sekarang Tutup Restorannya Kok Bisa Lali Namanya Bukan Orang Tionghoa Waktu Dia Ulang Tahun Mengundang Darah Hadi Saya Datang Waduh Mas Dibatik Apa Ini Iwan Tirtah Ya Betul Tanya Bukan Bukan Iwan Tirtah Sehingga Bara Aku Dwi Raper Coyok Itu Pak Danar Hadi Sendiri Ngomong Itu Padahal Dia Empu Jadi Sungguhnya Saya Sendiri Tidak Pengen Punya Batik Yang Memberi Identitas Khusus Untuk Diri Saya Rupa Rumah Rumah Di Sebelah Pak Provos Tejon Lagi Bisa Lupa Nah Saya Mempunyai Demikian Pula Seharusnya Nah Gamlan Ini Bapak yang Buat Makalah Mengenai Gamlan Terhadap Gamlan Sebagai Maha Karya Seni Yang Luar Biasa Tetapi Ada Catan Dari Saya Yang Seharusnya Pula Mampu Menampilkan Lebih Banyak Solo Duet Trio Atau Quartet Gamlan Yang Ngumpul Ngomong 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 Angel Telap Tukang Kendangi Rasidomain Ketemu Nggak Jadi Soben Dundur Nggak Jadi Lagi Kenapa Kenapa Tidak Ada Upaya Katanya Ibu Ibu Rektor Ini Katanya Sudah Pernah Ada Yang Demikan Di Isi Sini Pihetok Bok Isau Main Solo Gambang Gambang Dimainkan Sendiri Lalu Ada Ciptaan Baru Yang Rumit Yang Sekaratik Yang Luar Biasa Yang Segovianik Main Gambang Enak Didengarkan Main Ngomong Ngomong Mulai Disik Sampai Saiki Kadang Kadang Malah Mereka main Gambang Nah Kemudian Duet Dulu Saya Sering Kalau Ada Undangan Makan Antara Rumahnya Ginanjar Kartasasmita Masuk Rumah Disitu Sudah Ada Kecapi Suling Sekarang Tidak Ada Lagi Duet Artinya Mermain Kecapi Suling Dan itu Bisa Dikembangkan Menjadi Kreativitas Komposisi Yang Hebat Yang Saya Bukan Ahlinya Karena Saya Tidak Ngerti Komposisi Itu Tapi Saya Ngerti Komposisi Dari Musik Klasik Dan Saya Memberikan Kuliah Kebudayaan Musik Klasik Yang Tiap Minggu Tak Kirim Tak Kirim Ke Ibu Jawabannya Matri Nguh Pak Edi Cuma Itu aja Dan itu 20 Bulan Tiap Hari Minggu Sampai 20 Minggu Nanti Kalau Anda Pengen Tau Musik Klasik Yaitu Musik Mahakarnya Yang Tangguh Begini Ya Bukan Pak Edi Kebarat Baratan Tidak Aku Indonesia Tulen Saya Tidak Kebarat Baratan Tapi Gini Waktu Apollo Itu Mendarat Di Bulan Maka Simbol Bahwa Persahabatan Antara Manusia Bumi Dengan Bulan Entah Ada Manusianya Atau Tidak Persahabatannya Adalah Komposisi Yohan Sebastian Bach Musiknya Yohan Sebastian Bach Itu Musik Barok Ditinggalkan Di Bulan Rekamannya Ditinggalkan Bulan Sebagai Persembahan Peradaban Peradaban Manusia Bumi Pilihan Dari NASA Untuk Apollo Itu Mengembirakan Saya Karena itu Memperadaban Tinggi Then we have to learn more About classical music Nah Bagaimana ada trio Saya Kaget Di Hotel Sahid Jaya Sini Saya Datang Ternyata Ada trio Yang Satu Kendang Yang Satu Apa Enak Juga Tapi Kenapa Tidak Di Semua Hotel Ada trio Barangkali Ada Quartet Ada Gongnya Ada Kita Cepta Yang Baru Tidak Harus Gamlan Itu Dan Ciptaan Baru Sudah Saya Rasakan Tiap Kali Saya Hadir Disini Hari Wisuda Atau Hari Dias Natalis Begitu Kita Jalan Pelan 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 Terus Disana Bunyi Gamlan Apa Yang Rame Itu Menggang Itu Kan Kreasi Baru Waktu Kecil Saya Tidak Pernah Dengan Menggang Aku Kecil Di Solo Jelek Jelek Begini Aku Waktu Kecil Di Solo Jadi Di Di Apusi Wong Solo Reso Ini Kan Kreasi Baru Bagus Sekali Tapi Kenapa Harus Dimainkan Banyak Orang Apa Kreasi Hebat Secara Solo Secara Duet Trio Atau Quartet Ini Harapan Saya Yang disebut Enrichment Yang T Yang T Nya Di Tengah Dihilangi Enrichment Pengayaan Nah Sekarang Kita Tidak Hidup Seenaknya Sungguhnya Ada pesan Kemerdekaan Pesan Kemerdekaan Misalnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Kita mengatakan Pemerintah Negara Untuk Mendirikan Pemerintah Negara Yang Ingat Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah Darah Indonesia Dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum Dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bukan Mencerdaskan Otak Kehidupannya Budaya Itu Artinya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Bukan Main Ketujuan Kemerdekaan Kita Begini Kita memiliki Tidak kurang Dari 750 Suku Bangsa Utama Kalau Yang Suku Bangsa Anaan Dihitung Itu 1200 Katanya Ya Masing-masing Memiliki Tradisi Kesenian Karya Seni Dan Berbagai Penampilan Seni Seni Ini adalah Suatu Kreativitas Budaya Dari Suku-suku Bangsa Suku-bangsa Yang Pluralistik Dan Sekaligus Oleh para Antropolog Sering Disebut Sebagai Multikulturalistik Nah Multikulturalistik Ya senini Ya Multikultural Pasti Disinilah Relevansi Diktum Bineka Tunggal Ika Bagi Kemerdekaan Indonesia Kesadaran Keindonesiaan Alah Common Denominator Penyebut yang Sama Suatu Penyebut yang Sama Yang Mentransformasi Kebinekaan Menjadi Ketunggal Ikaan Ini tugas Berat Sekali Sukunya Banyak Seninya Banyak Kreativitas Seninya Banyak Senimannya Banyak Bineka Tapi Tapi Harus Bisa Digarap Bahwa Ini Utuh Satu Keindonesiaan Ini Tidak tugas Seringan Dan Yang Bisa Menangani Itu Bukan Orang Sembarangan Harus Perguruan Tinggi Yang Handa Seperti Isi Ini Kalau Dak You Enggak Bisa Menyatukan Kebinekaan Menjadi Keutuhan Satu Bangsa Ini Adalah Suatu Mindset Nasional Yang Harus Ditumbuhkan Di Dalam Diri Kita Masing-masing Nah Disinilah Ada Dekorrelansi Ya Tetapi Juga Di Panggung Seniman Indonesia Yang Saling Guyup Harus Ber Asosiasi Dan Melakukan Insinualisasi Dan Menjadi Keindonesiaan Yang Utuh Nah Itu Mengutuhkan Kebinekaan Tidak Mudah Harus Ada Common Illuminator Common Illuminator Apa Demi Ibu Pertiwi Itu Common Illuminator Demi Ibu Pertiwi Dan Kejayaan Bangsa Puncak 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 Seni Budaya Daerah Yang Mengagumkan Serta Perkembangannya Melalui Dinamika Internal Internal Berkembang Dan External Alkultur Regional Sebagaimana Diidamkan Konstitusi Kita Pasal 32 Undang-Undang Desa 45 Pasal 32 Ada Suatu Perjuangan Meningkatkan Harkat Martabat Bangsa Kita Tidak ada gunanya Ngomong seni Kalau Tidak Dikaitkan Dengan Harkat Martabat Bangsa Dari sini Bertumbuh Alamiah Ataupun Atas Genda Alamiah Ataupun Atas Genda By Design Pendidikan Dan Mengajaran Nasional Atau Daerah Ataupun Yang Mengembang Dan Mengarah Ke Kesenihan Universal Mondial Jadi Kita Tidak Membatasi Diri Kita Juga Harus Bisa Main Piano Kita Harus Tahu Piano Kita Tahu Biola Kita Harus Tahu Dan Lain Lain Nah Ada Berbagai Perguruan Seni Ada Berbagai Sekolah Seni Padeboan Seni Sanggar Seni Asosiasi Seniman Yang Memangku Perjuangan Memajukan Kesenihan Dalam Kehidupan Masyarakat Yang Mengidamkan Menginginkan Kemartabatan Ada Itu Di Indonesia Jadi Itu Harus Jawapainin Itu Ada Itu Sanggar Seni Itu Harus Jawapainin Saya Maaf Ya Ini Bukan Pamer Saya Mengundang Guru Untuk Anak Saya Bahasa Cina Sekali Dateng Saya Bayang Rp350.000 Sekali Dateng Seminggu Dua Kali Tetapi Mengapa Guru Tarian Di Taman Sesu Gajinya Gajinya Rp40.000 Sekali Dateng Ini Sini Sini Bukan Rp40.000 Kayak Apa Lohi Ngetuk Uyah Cukup Apalagi Uyah Empor Gak Cukup Itu Maaf Saya Bilang Gajiku Kanggu Mereka Meskipun Taman Sesu Gak Menggaji Tapi Ngasih Honor Sekali Kali Untuk Mereka Ternyata Apa Hasilnya Orang Pengen Menjadi Guru Wah Itu Menyenangkan Sekali Karena Masalahnya Disisi Sedelana Ternyata Kuncinya Duit Gula Duit Gampang Gimana Gula Kepinteran Iya Kan Mau Duit Nah Sekarang Di Apa Di Taman Sesua Di Pendopo Itu Wess Minggu Pun Ngin Kemarin Hari Minggu Saya Ngetek Diganggu Oleh Mereka Guru-guru Yang Bengok-bengok Nari Ini Salah Itu Menjadi Kehidupan Yang Sangat Menarik Bahwa Kita Nek Dajar Nari Rasa Sekolah Nek Isi Banget Merebu Isi Daftar Melalui Isi Formulir Wah Urung Kalian Ditompong SPP Ini Mahal Nah Bagaimana Anaknya Orang-orang Yang Pengen Menari Mbak Bangan Pengen Menari Remong Yang Taman Taman Sesu Rambayar Ya Bu Taman Sesu Rambayar Tapi Gurunya Kudu Dibayar Bu Nek Gurunya Dibayar Susah Saya Yang Belum Bisa Itu Ngajari Mereka Nari Bali Belum Bisa Bu Gurunya Angin Di Jogja Orang Meduro Banyak Nah Ngajarin Mong Ini Begini Tari Bali Yang Barusan Kita Pamerkan Di Pendopo Taman Sesu Itu Penari Apa Tuli Apa Tunarungu Tunarungu Sama Sekali Tuli Lalu Bagaimana Ngerti Ngerti Gamelannya Tari Luar Biasa Hebatnya Gurunya Berdiri Depan Kasih Tanda Tanda Gini Disini Pernah Dimainkan Ibu Sering Ini kan Luar Biasa Untuk Saya Luar Biasa Bisa Begitu Itu Saya Datang Dari Lain Kali Kalau Perlu Saya Datang Dari Sini Aja Nah Kemudian Selanjutkan Ya Kemudian Seharusnya Indonesia Dalam Mempertegas Nationhood As a nation Mempertegas Nationhood Memantaukan Keindonesiaan Perlu memiliki Lebih banyak Usaha-usaha Penyebaran Dan Penidikan Seni Budaya Nasional Dan Sentiasa Dan Senantiasa Memperkaya Dan Memodernisasi Melalui Institusi Pendidikan Dan Pengajaran Kesadaran Akan Makna Nilai-nilai Seni Budaya Adalah Kesadaran Meningkatkan Martabat Diri Kalau Tidak Sadar Anda Juga Peduli Amat Sainai Diri Yang Tidak Mencerminkan Harkat Martabat Ya Seni Memerlukan Kesadaran Ini Kesadaran Makna Nilai-nilai Itu Mencerdaskan Bobot Kehidupan Jadi Bobot Kehidupannya Kita Tingkatkan Untuk Mangku Untuk Mampu Memangku The Culture Of Excellence Ini Penyakitnya Bangsa Kita Dalam Banyak Hal Dan Juga Ternyata Merambat Kebagian Seni Adalah Perkataan Lumayan 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 Buk Ya Banget Ada Orang Ditanya Ujian Ujian Pro Idea Ujian Lumayan Mestirah Lulus Lumayan Mestirah Lulus Kenapa Kok Lumayan Kenapa Tidak Punya Cultural Excellence Terbaik 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 Itu Barangkali Pendidikan Seni Juga Supaya Seniman Kita Menuju Ke Mahakarya Yang Excellence Menjadikan Diri Sebagai Manusia Mumpuni Berkecanggihan Dalam Memangku Tugas Kemanusiaan Dan Perkehidupan Sekarang Soal Sosialisasi Nah Sosialisasi Tugas Kita Tugas Kita Semua Yang Di Ruang Ini Saya Pribadi Barangkali Boleh Berbahagia Ini Setengah Pamer Tapi Juga Setengah Menyampaikan Kepada Anda Aku Berbahagia Betul Bahwa Anak Saya Anak Saya Cuman Satu Yang Kelahiran Betawi Ketika Masih Kanak Kanak Barangkali Atas Pendidikan Lab School Bisa Menikmati Tari Topeng Sunda Masih Kanak Kanak Masih Menikmati Karena Dia Minta Lagi Nonton Itu Ibu Aku Pengen Ke Om Ginanjar Kartasasmita Ngapain Nonton Kelo Bu Tarian Nah Saya Juga Mampu Menikmati Tari Bali Tari Wayang Kipas 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 Juna Ibu Wah Pokoknya Hanya Duduk Saja Condong Di Nekong Rata Ya Itu Kayak Begitu Hebatnya Mukanya Kayak Begitu Matanya Dinamis Cemerlang Nah Itu Anak Muda Itu Senang Meletamari Juga Tari Asing Jarang Goyang Tari Ozing Dan Tari Madura Remong Yang Ngejreng Kalau Betawi Berang Tari Remong Ngejreng Saja Ini 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 Adalah Tuntutan Insani Manusia Itu Mesti Senang Melihat Yang Jreng Jreng Nah Ini Terekspresikan Dalam Tari Remong Mohon Maaf Ngejreng Nonton Bambangan Anakku Ngantuk Mergo Belum Belum Dalam Belum Mendalam Belum Mendalam Ngejreng Mendalam Dia akan Mengagumi Tari 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 Ibu Rektor Bukan Main Koyang Gono Nah Kemudian Lalu Suatu Ketika Dia bilang Tari Aceh Saman Sedati Itu Waktu Ibu Saya Usia 90 Tahun Enak Dikasih Hadiah Hopo Ibu 90 Tahun Lalu Ada Guru Tari Ini Ambil Tari Sedati Nanti Plek 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 Saman Anak Saya Bilang Apa Boleh Tetapi Jangan 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 Main Orang Aceh Itu Dia Mulai Menuntut Ternyata Anak SMA Anak Berapa Semuanya Adalah Orang Non Aceh Ada Ada Orang Tionghoanya Ada Orang Betawinya Ada Orang Sunda Tanpa Aceh Kecuali Itu Yang Teriak Teriak Itu Apanya Itu 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 Pendak Pendak Ternya Ya Sebut Ternyata Kendak Nama Aslinya Apa Ternyata Guru Atau Apa Itu Kecuali Kendak Ternyata Yang Orang Aceh Dia Mengatakan Tari Itu Baik Maka Saya Tinggal Bilang Sama Istri Saya Anak mu Kon Lungoneng Ngataram Sebab Tarian Mataram Mirip Tari Bali Tapi Lain Kan Hebat Tinggal Ke NTT Tinggal Kemana Tinggal Ke Banjarmasin Nonton Yang Lain Dan Semuanya Bagus Ke Kalimantan Agar Mampu Berbangga Arahnya Adalah Nationhood Indonesia Berumurah Dari Situ Disinilah Tugas Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Bersama Menteri Penerangan Yang Sekarang Namanya Diganti Kominfo Sungguhnya Lebih Tepat Menteri Penerangan Daripada Kominfo Ya Menyampaikan Informasi Atau Ngumpulkan Informasi Kan Gak Relevan Disitu Melakukan Sosialasi Pembentukan Identitas Dan Kebanggaan Kultural Bangsa Ini Pemda Wajib Memberi Dorongan Kepada Masyarakat Mengadakan Festival Festival Seni Seperti Misalnya Barusan Kita Semua Tahu Ada Jember Fashion Festival Carnival Kreatif Seorang Yang Namanya Faris Anak Bangsa Dari Jember Yang Harus Bisa Menggema Di Dunia Seperti Festival Fashion Toh Ada Di Rio Janiro Brasil Kenapa Jember Tidak Tidak Kalah Hebatnya Itu Yang Ada Di Jember Kemudian Diikuti Di Banyuwangi Dan Di Solo Barusan Ada Festival Batik Atau Apa Batik Carnival Nah Ternyata Berkembang Itu Festival Ini Kan Kebanggaan Kita Sayangnya Tidak Dibikin Disket Dan Disebarkan Hingga Kita Bisa Nonton Ulang Tiap Kali Kita Sendiri Yang Memang Kita Yang Konyol Itu Tidak Bisa Itu Segala Media Masa Juga Media Sosial Harus Dikerahkan Dan Didayah Gunakan Semaksimal Mungkin Untuk Mensosialisasi Seni budaya Nasional Dan Daerah-daerah Kita Perlu Belajar Antara lain Dari Jepang Dan Dari Tawan Anda Ke Jepang Ke Airport Yang Ada Sumo Airport Kita Masa Apa Coba Ayo Nyanyian Barat Kampungan Lagi Nyanyian Itu Kenapa Tidak Borobudur Dipamerkan Di TV-TV Kita Kenapa Hanya Lucon Yang Enggak Karu-karuan Itu Karena Hanya Ngomong Yang Rumpi Ngalor Ngidul Raka Karu-karuan Ini Karena Ya Karena Ini Pokoknya Nanti Saya Sebutkan Karena Apa Itu Di Taiwan Juga Begitu Kesenian Dimunculkan Di Airport Kita Melihat Itu Di Airport Kita Melihat Apa Sangat Disayangkan Misalnya Garuda Indonesia Flight Saya Terbang Seminggu Sekali Dengan Garuda Menayangkan Untuk Penumpang Penumpang Di Pesawat Sajian Video Hiburan Murahan Kenapa Kapan Penumpang Itu Melihat Borobudur Kapan Penumpang Itu Lihat Bali Kapan Penumpang Itu Lihat Yang Hebat Di Negara Kita Mestinya Ditayangkan Kesitu Eh Malang Import Bayar Lagi Lelucon For For The Lovers Untuk Guyon Ketawa Ketawa Nah Untuk Apa Itu Padahal Itu Harusnya Garuda Punyanya Negara Negara Harus Di Garuda Itu Dia Pamerkan Hebatnya Majid Maimunah Di Medan Misalnya Hebatnya Apa Candi Borobudur Atau Candi Mendut Atau Candi Apalagi Candi Cetok Dan Lain-lain Membuat Kita Sadar Kehebatan Saya Memutret Memutret Candi Borobudur Saya Enggak Bisa Ditayangkan Enggak Saya Masuk Ndiskat Bagaimana Gamelan Digambarkan Di Pahatan Batu Di Borobudur Yang Bisa Nelihat Senyumnya Pemain Gambang Pemain Kendang Senyumnya Pemain Suling Dan Penarinya Yang Menarik Hati Pahatan Bagaimana Itu Kita Malah Kagum Sama Mona Lisa Memang Mona Lisa Bagus Tetapi Kita Enggak Kalah Pahatan Kita Yang Bisa Nampak Senyum Padahal Sudah Kemakan Masa Itu Borobudur Toh Masih Kelihatan Sisa Sisanya Nah Iburan Muran Demikian Pula Kereta Api Kita Lihat Naik Kereta Api Saya Tidak Bisa Naik Kapal Terbang Ya Dari Solo Saya Kemal Jokerto Naik Kereta Api Belum Ada Tol Yang Mahal Ini Naik Kereta Api Sepanjang Kereta Api Itu Film Film Kampungan Film 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 Yang Yang Tidak Mencerminkan Kebanggaan Bangsa Siapa Yang Salah Direktur Kereta Api Saya Temui Namanya Yonan Wish Mady Wih Ngamuk Neng WA Wish Tak Bilang Nenak Buah Ternyata Aku Naik Kereta Api Masih Gitu Lagi Karena Apa Ngertinya Pegawai Kereta Api Ya Cuman Yang Murahan Itu Berarti Kegagalan Luar Biasa Dari Pendidikan Nasional Yang Tidak Memampukan Bangsa Kita Ngerti Kemertabatan Itu Kegagalan Pendidikan Nasional Bukankah Proklamasi Kemerdekaan Itu Bukan Hanya Proklamasi Politik Tapi Proklamasi Budaya Yaitu Budaya Mandiri Tidak Mau Tergantung Sama Penjajah Budaya Berkedolatan Tidak Mau Didikte Bangsa Lain Budaya Mencerdaskan Kehidupan Itu Proklamasi Kemerdekaan Nah Lakini Itu R Getting Saja Itu Rengerti Birokrat Birokrat Ngerti Apa Sih Ya Kecuali Birokrat Yang tertentu Yang Dididik Pak Yai Ini Pak Yai Itu Bikin Ini Orang Aneh Bikin Pesantren Mahasiswa Aneh yang benar, itu betul tuh strategis maksudnya bodoh ini mahasiswa kok saja nih iya tau nah nah mahasiswa bodoh jadi gurunya ya bodoh tapi jangan nyalahkan guru sebab gurunya ini ya diajari bodoh karena guru-guru sebelumnya iya tau, mari kita jadi pinter lah gitu, itu aja, pertama itu ya belum mumpuni untuk memperkukuh identitas bangsa dan keadaan, kedua nah ini alokasi APBN dan APBD oh, kanggo kebudayaan kecil buang hati, kinjalo ungu gawe ruang rektor yang ada didati ya bu ya ah, gak jembatan yang ada didati, yang belum memberikan keutamaan dan makna dan perang seni, budaya ketiga terbatasnya lembaga-lembaga pendukung dan pengemban-pengembangan seni budaya lembaga pendukungnya belum ada berapa tong Indonesia kayak gini punya isi cuman berapa bu cuman lima loh itu akhirnya Makassar udah dapet belum bu aku is menghubungi menterinya loh aku ngomong sendiri ya pak menterinya pak apa masih di jelek-jelek begini aku ketua dewan pembina loh pak saya bilang itu waktu itu masih diwan pembina bu belum dewan apa pertimbangan jelek-jelek diwan pembina kayak toh Makassar kan dan dadek ke wah muratorium muratorium kan suatu keputusan ya dibikin keputusan baru kan bisa what is wrong kok mengikat diri sendiri tak bujo-bujo menteri menterinya hurung so tak bujo-bujo sekjennya wah bener pak edina segini ngerti nah terus kemudian aku rapor sama rektor pak rektor mas bambang ya pak pak guntur pak guntur pak guntur katanya sudah ngentikan sama sana gak tau bagaimana itu loh kayak lembaga pendukungnya tinggal-inggal tinggal-inggal dewe muratorium muratorium kan galiannya dewe kenapa sih kalau dia bikin muratorium sekarang tinggal batalki muratorium mah udah kan nah begini keempat nah terbatasnya produksi dan mahalnya alat perangkat seni budaya tentu ini ada kaitannya dengan kegemaran seni budaya dalam masyarakat sendiri gamelannya larang mas lebih harga gamelan gamelan larang tidak semua sekolah punya gamelan tidak semua SMA punya gamelan terus kapan ngerti gamelan nah boleh resok bucah cilid ini diparangin masih gong seneng tapi dia gak ngerti gak kemana-mana itu yang saya sebut nothingness itu nah keempat eh kelima masih statiknya pengembangan kurikulum dan silabus pendidikan demikianlah kita isi Surakarta dapat menembakkan diri dalam peran dan fungsinya dalam artian seni dan seniman sebagai agent of development and agent of change oleh karena itu tadi saya sebutkan kita tidak hanya tidak harus mengikuti perkembangan kita sendiri yang memerubah tidak mengikuti mari kita mengembangkan dan tidak mengikuti perkembangan kita kembangkan dewi kita ajari kalau saya ngapek gitu nah ini sekali lagi saya menghilangkan banyak tulisan saya misalnya mengenai mengenai ini kerajinan itu kaya dengan seni yang tidak diwina Bapak tahu gak saya barusan ke Jogja melihat kurungan burung legani 2 juta hanya untuk ditaruhi burung perkutut kum atau dikasih burung kacer kurungannya 2 juta dan ada yang beli karena memang itu hasil seni yang luar biasa kalau gak kita pelihara aku hilang tadi saya ngomong kelosok ngomong kelosok apa-apa yang bisa mendong diganti plastik ya gatel saya ini ya kan keris coba sekarang kita bikin keris bagus saya seneng karena Pak D saya itu ahli keris dan dia yang bikin keris pertama di mini namanya Haryo No Suryo Gurit No almarhum ya Bu itu kerisnya luar biasa dan beliau membuat keris saya seneng bahwa berkelanjutan tapi saya perhatikan dengan gamelan sekarang yang gawi gamelan juga tidak banyak pesen yuk satu tahun belum tentu jadi piano kalau piano murah-murahan ya bisa kira-kira harganya 500 juta eh ya 500 gitu setengah miliar tapi piano yang Usendorf atau piano yang Steinway itu harganya 2 miliar nah sopos yang bisa tukul dan Indonesia tidak bisa membuat biola yang bagus seperti Taiwan dimana-mana jual biola beliau yang harganya 200 dolar ada ini ini kena apa ya kita begitu barangkali jawabannya adalah kurikulum development dan kalau kurikulum development dan silabi maka adalah urusan kita urusannya isi urusannya universitas perguruan tinggi pendidikan tinggi saya kira dari saya demikian barangkali karena banyak dipotong maka saya mengarahkan ini pada policy oriented mengenai keseningan terima kasih terima kasih prof eddy ternyata di dalam paparannya sekaligus beliau sebagai dewan pertimbangan itu langsung mengusulkan ada lima kegiatan yang harus ditindak lanjuti kita tidak akan masuk pada tanya jawab pada sesi ini kami akan lanjut kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Diannafi monggo dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Moderator yang saya hormati yang luar biasa Rektor juga sekaligus Seniman sekaligus cantik Pak eddy menegaskan begitu Prof dokter Sri Eddy Suwasono nama lengkap beliau dengan Sri di depannya Sri itu artinya yang mulia begitu ya saya punya teman dari India namanya Sri yang mulia yang terhormat Prof Dr. Sumarsam saya mengenal dari bukunya Nancy Florida juga Prof Rustopo yang saya hormati juga Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Civitas Akademika dan peserta Seminar Nasional Pasar Sarjana isi Surakarta Senin 30 Juli 2018 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala penuh rasa syukur saya hadir dalam kesempatan yang luar biasa ini sebuah dunia yang berbeda dari dunia saya setiap harinya ya saya sejak kecil di pesantren mulai umur 8 tahun di pesantren sampai hari ini belum boleh keluar dari pesantren jadi ya harus dipesantren anak bapak saya ada 8 pesantren yang dikelola ada 6 di dalam tiap pesantren ada banyak lembaga pendidikan jadi saya dengan ngelola 2 pesantren saja sudah ada 12 lembaga pendidikan maka saya membuat varian baru pesantren yang namanya pesantren mahasiswa oleh karena ini satu hal yang sama sekali berbeda karena saya melihat mahasiswa itu sangat dekat dengan polisi sangat dekat dengan dunia kerja saya mengikuti dan mengundang profsi edis wasono tahun 1988 ketika saya masih jadi aktivis mahasiswa di universitas 11 Maret saya mohon pada beliau saya saat itu belajar tentang seni manajemen dari beliau saya menawarkan kepada beliau sejumlah kemungkinan untuk kehadiran beliau melalui sekretaris beliau ibu Sri Suhandayani melalui di putih beliau bapak dokter tobi mutis jadi gak salah saya ingatan saya masih agak waras akhirnya semua yang saya tawarkan itu sudah ini diurus prof edis wasono mulai dari penggandaan makalah sampai segalanya terima kasih ya prof sampai saya harus mengunjungi taman kanak-kanak beliau di solo membuat legasi yang sangat baik meniru beliau saya membuat dua taman kanak-kanak kalau Anda punya kritik yang hebat kepada kehidupan buatlah lembah kependidikan setuju? ya lirik sekali setuju apa yang ingin saya bincangkan adalah tentang adaptasi saya masih berbicara tentang adaptasi ada manajemen adaptif ada kekuasaan adaptif ada cara hidup adaptif dan seterusnya karena dulu saya guru biologi hanya yang mampu beradaptasi mereka yang mampu bertahan di dalam kehidupan ini ada adaptasi morfologis ada adaptasi fisiologis saya mengajar biologi di pesantren saya termasuk santri yang tidak boleh menolak untuk tugas mengajar apapun jadi pernah mengajar bahasa Arab pernah mengajar PPKN pernah mengajar bahasa Indonesia sekarang saya sedang mengajar tafsir Al-Quran saya hanya boleh meminta mentor tapi tidak boleh meminta pamit jadi mentor saya yang mengajar saya biologi ya dokter profesor juga yang mengajar saya bagaimana cara mengajar fisika ya profesor yang belajar fisika sama saya akhirnya jadi insinyur-insinyur yang belajar biologi sama saya ada dua orang dokter yang satu Hafiz Quran spesialis radiologi memimpin rumah sakit pemerintah juga yang satu dokter mikrobiologi dari Hiroshima University sekarang dia menyiapkan profesornya ini seni mendidik kalau anda mendidik mohon maaf saya mendahului ini terlebih dahulu saya terkesima dengan makalah beliau bekerja adalah mengembangkan kemanusiaan kita cultural switch yang penting ketika itu seminarnya tentang pemuda dan ketenaga kerjaan saya baca di makalah Prof. Sri Edi Swasono waktu itu tahun 88 maka seni juga merupakan bagian dari pemanusiaan kita sebagai manusia maka saya penganut manhaj manhaj itu paradigma mendidik ada manhaj mendidik yang disebut dengan adabia saya belum menulis di makalah saya itu dikagumi oleh bapak saya bapak saya sekolah hanya dua hari SD cuma ujian SMP cuma ujian SLTA cuma ujian mohon maaf off the record jangan diceritakan kalau perlu dihapus dari rekaman orang mau ujian dokter disertasi perlu konsultasi sama bapak saya kenapa? bapak saya penganut manhaj adabia di dalam pendidikan manhaj itu paradigma adabia itu seni sastra jangan berhenti belajar fisika kalau kamu belum menemukan keindahan fisika jangan belajar gramatika arab kalau kamu belum menemukan keindahan gramatika arab jangan berhenti belajar sejarah kalau kamu belum menemukan keindahan sejarah jangan berhenti belajar memasak sebelum kamu menemukan keindahan memasak maka ayah saya sempat membuat rumah sendirian sudah membuat alat untuk menaikkan genting juga sendirian mertuanya gak tega kuis kuenang duur tak uncal ke kongisor gendengi maka karya bapak saya cara menaikkan genting sendirian itu menjadi bukan karya seni lagi menurut bapak saya jadi membangun rumah secara solo ini prof oke kerumitan eksistensi manusia itu menarik untuk dipelajari terkait dengan kreativitas seni seni identik dengan kepekaan itu diakui memiliki potensi khas untuk menunjang kehidupan yang lebih baik kekuatan-kekuatan kreativitas seni itu adalah keaslian kebaruan kedalaman dan dialog maka ada beberapa kata kunci yang penting menurut teman saya dalam makalah saya ini pertama adalah daya adaptif kreativitas seni harkat dan martabat manusia Indonesia sekarang mari kita lihat keberadaan manusia karena saya sedang mengajar tafsir jadi saya ambil dari kitab tafsir saya belajar tafsir termasuk dari Profesor Quraish Shihab manusia itu di dalam kitab suci Al-Quran itu disebut An-Nas manusia secara jendrik An-Nas manusia tapi juga disebut dengan Al-Waro penduduk manusia juga hadir sebagai ras manusia Al-Anam manusia juga hidup sebagai sosok fisik manusia Al-Bashar maka butuh makan butuh minum butuh rumah butuh pakaian tidak cukup uang transport manusia juga sosok antropologis yang memiliki pandangan hidup Al-Insan manusia juga ciptaan dari tanah Al-Bariyah maka kita bisa melihat seni yang levelnya rendah dalam tanda petik manusia juga sosok makhluk material Al-Khalq kalau Anda ke timur tengah ketemu dengan partai Al-Khalq biasanya komunis yang memandang manusia sebagai sosok material manusia juga adalah individu Al-Fard Al-Fardu bukan Al-Fardu Al-Fardu Fard individu Profesor Dokter Rohana Rektor diciptakan oleh sang pencipta hanya satu sepanjang manusia ini ada sejak manusia pertama Adam sampai manusia terakhir Profesor Dokter Sri Edi Swasono hanya diciptakan satu Begitulah Profesor Sumarsam Profesor Rustopo maka kalau kita gagal menghargai beliau-beliau ini sekarang kita gak pernah bisa menghargai selamanya Al-Fardu individu manusia juga disebut dengan Al-Ra'iyah dalam hadis Rakyat sebuah perlekatan politis pada wujud makhluk yang sama manusia juga adalah makhluk berjiwa an-nafas maka kita beda dari makhluk lainnya manusia juga disebut dengan Al-Mujtama komunitas karena manusia tidak berkomunitas tidak terjaga dirinya sebagai manusia manusia juga disebut dengan masyarakat bahasa Arabnya adalah Al-Musharakah ini adalah kelompok-kelompok atau himpunan komunitas-komunitas yang saling bergotong-royong bekerjasama maka isi tidak hadir sebagai institusi tunggal ia harus berada juga bersama pemangku-pemangku kepentingannya sanggar-sanggar lembaga-lembaga pendukungnya pusat-pusat studi dan ya sanggar-sanggar ekspresi seni yang lainnya lagi sekarang mari kita lihat kreativitas seni jenjang kreativitas itu menurut imat saya bisa saya bagi dalam tiga level pertama adalah farohah untuk mengejar kesenangan dengan seni saya menjadi senang yang kedua adalah jamalah keindahan lebih dalam lagi keindahan oh ini indah membuat saya terkendali kekasaran saya vulgaritas saya dan ada karya seni itu yang jalalah keagungan sampai sekarang saya masih berkali-kali melihat bedoyo ketawang yang disebut-sebut sebagai luhur agung spiritual dimana itu saya belum bisa menangkapnya tapi membuat saya tidak berhenti untuk mempelajari itu karena silsilah doa saya nanti ada pertemuan dengan silsilah Raden Ahadiyah Mangkunagaran perempuan yang panglima perang itu saya harus menghargai itu karena itu moyang saya moyang dari segi doa silsilah doa inspirasi dari alam kehidupan manusia sehari-hari kisah-kisah para kesatria orang-orang terpilih kejayaan dan nestapa manusia kisah imajiner tamsil fabel dongeng legenda dan bahkan kalimat-kalimat doa itu semuanya inspirasi untuk seni Az-Zuhaili ini seorang ulama yang otoritatif pada saat ini di dunia itu mengatakan seni menyembuhkan penyakit kejiwaan tertentu dan juga meredakan kekakuan pilihan sikap atau fanatisme atau asopia maka kalau ada orang bersikap fanatik terhadap satu pilihan sikap gak usah dikomentari ajak saja berkesenian dalam tanda petik nanti akan sembuh dengan sendirinya fanatismenya itu beliau juga mengutip Az-Zuhaili ini bahwa ternyata memperjualbelikan peralatan musik itu juga menjadi satu cabang ekonomi yang diperkenankan dilihat dari segi fikih Islam diperkenankan diperkenankan oleh karena ini komoditi memenuhi kebutuhan manusia ia harus diperkembangkan maka jangan sampai kita gagal memproduksi gamelan yang baik juga keris yang baik saya diberi dua keris oleh lulusan angkatan pertama ASKII dulu namanya apa pertama sebelum isi STSI ASKII lulusan angkatan pertama datang ke rumah saya memberi kepada saya dua macam keris yang satu yang gayaman yang satu yang laterang laterang saya tanya sama beliau ini gak apa mbah Pak Dian nyambut ya atur pambah dia nganggu ini orang apa yang laterang lah yang gayaman gak apa ini Pak Dian oh saya baru tahu saya kutub seorang modernis ya sering dikutip ini oleh anak-anak muda sekarang dalam tafsir beliau mengatakan seni dan sastra penting di dalam pembelajaran karena menenangkan menghaluskan komunikasi dan menumbuhkan rasa saling percaya seni lanjutkan ini saya kutip kalimatnya Gus Dur Giyaji Abdul Rahman Wahid tentang kakeknya kakeknya Gus Dur itu ahli hadis ahli fikih yang sangat normatif sangat formalistik tetapi koleksi beliau termasuk yang dikagumi kiai Hashim Ash'ari memerlukan untuk meninjau secara mendalam buku-buku seperti Nuzhad Al-Alibba Fi Tobakotil Udaba tapi Gus Dur menulisnya hanya begitu ini menunjukkan dengan jelas bahwa pendalaman ilmu agama yang dilakukan akhirnya membawa pemekaran cakrawala mereka sehingga membuat para ulama itu meninjau kehidupan ini secara lebih bulat dan lebih tuntas apa isi buku Nuzhad Al-Alibba Fi Tobakotil Udaba isinya adalah ensiklopedi peringkat para sastrawan para seniman para penyair itu dipelajari benar oleh K.H.M.H.M.A.S.M.A.S. notabene beliau adalah seorang ahli hadis dan fikir hukum kanon mengapa dibutuhkan untuk belajar tentang dunia para sastrawan para seniman karena ulama ini ingin meninjau kehidupan secara lebih bulat dan lebih tuntas seni membantu meninjau kehidupan secara lebih bulat dan lebih tuntas Ibn Qayyim Al-Jawziyah juga sering dikutip oleh adik-adik kita yang masih muda para aktivis mengisahkan bahwa saat Nabi Muhammad S.A.W. datang ke Mekah dalam peristiwa hijrah masyarakat Medina menyambut dengan melakukan nasyid itu kolosal dan spontan sekarang bagaimana generasi berikutnya Wali Songo dan pengetahuan lokal wayang tembang mocopat dan pranata dipergunakan sebagai media pendidikan rakyat oleh Wali Songo tentang irigasi kalau tidak salah sunan muria yang meletakkan dasar-dasarnya saya belajar tentang pranata mongso dari mertua saya mertua saya adalah kiainya kiai saya saya ngelola sawah 2600 meter persegi satu patok dengan menggunakan pengetahuan yang saya serap dari mertua saya hasil panennya bisa dua kali lipat dari sawah sebelah yang berada di bidang yang sama pengetahuan sederhana tentang pranata mangsa ternyata para pendawa islam juga mengajarkan itu kepada rakyat cara hidup yang berkesenian yang cerdas kreativitas para Wali mendekatkan pengetahuan universal ke dalam idiom-idium lokal ajaran agama jadi mudah dipahami dan aturan atau pokoknya ditaati secara sukarela melalui kontekstualisasi prinsip agama yang universal dan holistik itu menjadi relevan dan bermakna bagi penduduk lokal merasuk ke dalam seni tradisi dan pengetahuan lokal masyarakat Nusantara saya ambil catatan-catatan ini dari bukunya Dr. Taufik Abdullah bagaimana bagaimana dengan seni dan kepatuhan kepada hukum ada artikel yang menarik dari Andrew Harding dari membaca artikelnya itu saya membuat kutipan tidak langsung dari pikiran dia aspek-aspek seni mengungkap juga sisi-sisi normatif yang dianud dan berlaku di kalangan masyarakat suku yang penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan pembinaan hukum ini nanti sejalan dengan kesimpulan Wethheim bahwa sistem sosial budaya masyarakat itu lebih besar dan lebih utuh daripada aspek hukum formal di dalam menata keteraturan ketenteraman masyarakat hal ini penting untuk saya nyatakan sejak tahun 2000 saya ambil kesibukan di bidang perdamaian saya datang di 22 daerah kerusuhan di Indonesia hadir juga di beberapa negara yang sedang dilanda kerusuhan atau perang saudara betapa pentingnya memulai pembicaraan dari kesenian-kesenian suku untuk boleh difestivalkan untuk boleh ditampilkan sebagai cara untuk menghargai kemanusiaan mereka sendiri kita sampai sekarang kepada persoalan harga diri manusiawi kita soal harkat dan martabat ini sering sekali disinggung oleh para guru besar para pemimpin kita saya mencoba mencari dari mana ini artinya ternyata referensinya ada di dalam kitab-kitab filsafat fikih filsafat hukum islam harkat itu adalah harga diri manusiawi yang sama untuk semua manusia selama denyut nadinya masih bergerak mendukung dia sebagai makhluk manusia yang hidup meskipun secara intelektual secara nalar bahkan secara kelengkapan fisikal tidak penuh tapi selama dia masih hidup sebagai manusia perdefinisi haruslah dihargai sebagai manusia itu harkat martabat adalah harga diri manusia yang terkait dengan usahanya sebagai pelaku kehidupan maka martabat rektor beda dengan martabat mahasiswa martabat guru besar beda dengan martabatnya mahasiswa S2 karena tergantung dengan usahanya Prof Sri Edi Swasono menyatakan tentang martabat ketua panitia menyatakan tentang martabat manusia Indonesia karena hal ini juga sangat penting dan kesenian merupakan bagian yang membuat kita lebih menghargai harkat dan martabat kita sebagai manusia Indonesia kreatifitas seni dan daya adaptasi sekarang keberadaan manusia itu ternyata rumit memiliki banyak sisi seperti berlian yang semakin banyak sisinya yang diasah maka akan semakin tampak indah berlian itu jika diringkas ia kemudian menghadir di dalam harga diri manusiawi ada dalam bentuk harkat ada dalam bentuk martabat bagaimana kaitannya dengan kreativitas seni maka haruslah ada keaslian kebaruan kedalaman dan dialog di dalam daya adaptasi kreativitas seni kita sekarang mau bicara sedikit tentang keaslian silahkan dilanjutkan keaslian itu daya hidup khas anugerah ilahi pada setiap individu atau kelompok individu di dalam mendaya gunakan akal budinya untuk menghasilkan sebuah karya keindahan yang kedua keaslian itu menjamin suatu karya yang akan melekat kepada penciptanya ini asli karya Prof Sumarsam ini asli karya Prof Rostopo ini asli karya Prof Edi Suwasono melekat ini penanda khas sampai di kehidupan nanti kita disana karena kita juga adalah individu memiliki jalan sendiri berasal dari alamat azali akan menuju ke alamat ajali menghadap kembali kepada sang pencipta kita akan membawa karya-karya asli kita itu yang kedua adalah kebaruan merupakan respon atas kehidupan yang bergulir berubah sesuai zaman memberikan kesegaran memekarkan wawasan mengusahakan cara yang lebih baik di dalam memahami mengungkap pemahaman dan menyajikan keindahannya bagi masyarakat kebaruan yang ketiga adalah soal kedalaman ada seni yang dalam ada seni yang rampak yang sensual anak-anak taman kanak-kanak pasti senang dengan yang rempong tapi yang sudah mengendap akan lebih senang dengan bedoyo ketawang karena saya belum bisa menikmati jadi saya belum mengendap kedalaman manusia itu hidup sebagai bagian dari alam atau bergumul di dalam state of nature dan juga berbudaya hidup segar di dalam state of culture maka kita bisa melihat manusia sebagai bagian dari budaya bisa melihat manusia juga sebagai bagian dari alam untuk menuju kepada jati dirinya sebagai makhluk spiritual menjangkau sisi-sisi intrinsik manusia menguatkan sisi-sisi kemanusiaan dan menjangkarkan manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila menurut timah saya pokok-pokok tentang kedalaman ini juga menjadi penting sekarang bagaimana dengan aspek dialogis itu realitas tidaklah cukup untuk kita tempatkan sebagai setting pertunjukan belakang setting karya seni tetapi realitas itu dipelajari dipahami diungkapkan dan diapresiasi jika realitas itu berupa kemiskinan ia diapresiasi apabila ia diatasi kalau realitas itu berupa artifak memuat sejarah keluhuran bangsa kita ya haruslah dilestarikan dikembangkan kemaknaannya dan relevansinya dalam kehidupan kita karya kreativitas seni itu dialogis jika kreativitas seni itu dibuka untuk mengundang situasi saling berbagi harapan dan pertimbangan publik maka seni untuk masyarakat diperhadapkan dengan seni untuk semata-mata seni itu seni haruslah menggerakkan kebersamaan partisipatif oleh karena di zaman dengan tekanan teknologis dan ekonomi material liberalistik pada saat ini manusia terobjekkan oleh perkembangan-perkembangan duniawinya kita harus suatu saat menghadirkan manusia juga sebagai pelaku kehidupan karena itu yang sesungguhnya benar maka seni harus mampu menggerakkan kebersamaan partisipatif untuk memperbaiki kehidupan emansipasi harus memberi daya bebas bagi harkat dan martabat manusia untuk dominan di dalam kenyataan hidup penutup menurunnya etos kreativitas masyarakat Indonesia perlu disembuhkan dengan menguatkan ikhtiar-ikhtiar yang mengarah kepada kreativitas seni untuk daya adaptasi disembuhkan seni yang menyembuh saya percaya dengan seni yang menyembuhkan prof sejak tahun 1999 saya ambil kursus perdamaian tahun 2000 saya mulai nyemplung dalam situasi-situasi konflik rusuk perang saudara saya mulai percaya bahwa apresiasi seni merupakan salah satu dari 12 kemungkinan yang dicatat oleh tim saya untuk menggerakkan benih-benih perdamaian yang menyembuhkan luka hati karena permusuhan karena pertikaian maka seni juga bisa hadir sebagai semacam obat pada saat manusia Indonesia saat ini tenggelam senang hanya menjadi konsumen belaka mari tumbuhkan daya kreativitas ini seni dapat menjangkarkan manusia kepada sisi filosofis bangsa teriakan pansasila sampai hafal tapi tanpa apresiasi berbebot seni ya ia akan menjadi artikulasi fisikal belaka sulit menjadi penghayatan kreativitas seni perlu mempertimbangkan kerumitan eksistensi manusia berikut harkat dan martabat mereka untuk itu keaslian kebaruan kedalaman dan dialog selalu penting untuk disertakan kualitas manusia Indonesia merupakan prioritas di dalam peningkatan daya adaptasi melalui kreativitas seni sekian terima kasih semoga bermanfaat bagi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam para peserta seminar yang terhormat dua pemakalah telah menyampaikan gagasan-gagasannya dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mencatat apa sebenarnya yang bisa dibahas lebih lanjut apa yang disampaikan Pak Kiai tadi sebetulnya banyak juga memberikan masukan kepada kita untuk dengan kesadaran menekuni dengan sepenuhnya tanpa keraguan bahwa seni itu punya banyak nilai di dalam kehidupan kita punya banyak makna kalau tadi di dalam penutup misalnya disampaikan bahwa mungkin manusia sekarang disibukkan dengan masalah-masalah duniawi materi materi bendawi atau mungkin status-status yang apa ya masih terkait dengan keduniawian ya sehingga lupa pada harkat dan martabat bangsa itu nah maka pasti ini akan jadi dialog yang baik waktu yang kita miliki kurang lebih satu jam untuk diskusi jadi saya persilahkan lima penanya untuk saya catat dulu ya kepada siapa bertanya dan pertanyaannya apa tolong disampaikan secara ringkas padat dan jelas agar waktu yang tersisa bisa kita gunakan lebih efektif atau yang terlibat bisa lebih banyak monggo dipersilahkan lima orang satu dua tiga empat lima wah ini sudah pas ini ya pas saya catat dulu dari belakang dulu ya Frob Marsam nanti gongnya siapa mas Arif Arif ya mas Arif disana gak kelihatan wah tadi gak kehitung ya gak kelihatan soalnya ya ya boleh deh boleh siapa mas ini tambahan ini ya masih yang belakang dulu siapa mas menyebut nama dengan jelas dan yakin itu satu identitas 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 yang perlu tadi di tengah Pak Ketut Sabah ini oh ini mas Pak Ketut yang siapa mas Mursid 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 gak kelihatan loh Frob karena ini lampunya malah kesini ini namanya ruang hitam saya menyebut ruang hitam ada Pak Bambang Sunarto dan Frob Marsam ya mohon go tolong tanggapannya atau pertanyaannya pendek-pendek saja saya mulai dari Mas Arief silakan Mas Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya dan selamat pagi pada para pembicara yang pertama udah kok singkat gak bisa Prof karena harus ada analoginya dulu ini ya usahakan singkat Mas saya ke Pak Dian dulu sebagai Ustaz saya termasuk Abangan Prof Pak Dian jadi saya bukan anak santri bukan Kiai saya Abangan saya dalam berkarya seni ini ingat Kiai saya di rumah bahwa saya dilarang untuk membuat karya seni yang sifatnya adalah patung nah karena ini berhubungan dengan tadi ada daya-daya dan refleksi diri saya ingin bertanyakan apakah membuat patung dalam agama Islam itu dianggap bid'ah ini terus menghantui saya karena saya selalu membuat patung saya hidup dari patung bahkan saya hidup dari tanah karena yang saya buat patungnya adalah patung dari tanah lihat nah ini yang saya pertanyakan kalau itu berbid'ah benar berarti saya harus merombak karya patung saya menjadi bukan karya patung makasih itu yang pertanyaannya buat Pak Dian yang kedua kepada Prof. Edi ini sangat menarik Prof. Edi ini adalah bumerang kita semua saya juga seorang pengajar dalam rangka membuat kurikulum itu selalu dihadapkan dengan problema problema apa ya tentang tradisi yang selalu terpocok-pocokkan di antara adalah kurikulum rangka nasional KKNI ini ini semua disamakan di seluruh Indonesia Prof. Kita tidak hanya memiliki ciri khas hanya 10% sehingga ini otomatis mematikan ciri khas dari institusi yang ingin menonjolkan kurikulum di institusi sendiri seperti itu nah yang saya lihat sekarang adalah faktor bahasa bahasa itu bahasa Jawa saja anak saya sudah tidak bisa bahasa Kromo itu sudah tidak bisa ini berat dan ini diketahui oleh semua elemen masyarakat bahkan pemangguk pentingan tetapi hanya berdiam diri termasuk saya sendiri sebagai orang tua ngajari yang yang tenang gitu nah ini bagaimana para pelangka langkat yang kontinu penjenengan saja yang sudah bicara pada menteri tidak ada efeknya apa-apa apalagi kami yang tidak punya efek kesana ini menjadi PR berat bagi kita semua termasuk orang-orang yang bergerak di bidang tradisi jadi persoalannya apa mas? ya bagaimana mengembangkan tradisi itu bisa menjadi jadi kejadian global ini yang selalu di kesampingan dengan tradisi jadi kalau global itu ya pasti kibatnya adalah barat terima kasih terima kasih mas Arief bisa singkat lebih baik yang kedua mas Dwi Prio ya terima kasih saya Dwi Prio dari guru SMK jadi saya sebenarnya SMKI sekarang SMK 8 jadi sebenarnya saya ingin curhat saja ketika di tulisan ini ada demikian pulang seharusnya terhadap gamelan yang sebagai karya seni itu harus dibuat misalnya kuartet kemudian solo gitu kayaknya menjadi beban yang berat bagi bagi seniman karena sekarang pengeram begitu banyak kalau tiba-tiba nanti orang mentasnya cuma solo kemudian cuma kuartet bagaimana SMK 8 yang sekarang muridnya hampir 200 lebih justru karena kalau kita ingin mengembangkan lagi seperti tadi yang dikatakan bahwa untuk jangan mengikuti perkembangan tapi kita membuat perkembangan baru misalnya seperti seni pedalangan yang sekarang kalau pedalangan itu sindennya paling gak itu 20 gitu jadi itu kan jadi jadi luar biasa artinya bahwa sebenarnya di kultur kita karawitan itu mungkin sudah terbentuk bahwa itu menjadi sebuah musik yang kolektif jadi saya pernah ngomong dulu gimana ya kok orang enak mungkin dari solo sampai kayak orang main biola solo atau gitar solo gitu jadi seperti itu yang kedua masih ke Prof. Edi jadi kemudian formulasi apa yang kira-kira tepat untuk membuat seni yang menjadi identitas kita jadi itu yang yang mungkin masih belum selesai jadi sementara di Indonesia itu kan macam kultur macam budaya dan mana yang sebenarnya Indonesia gitu ya itulah Indonesia yang berbeda-beda itu jadi tidak ada batasan wilayah atau geografi istilahnya tapi batasan budayanya yang memang ada di berbeda-beda itu mungkin itu saja Prof. Terima kasih terima kasih Mas Priyo berikutnya Pak Ketut Sabu Terima kasih atas waktu yang diberikan yang pertama saya juga ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Bapak Edi Swasono tadi tentang membuat perkembangan bukan mengikuti perkembangan tapi umumnya orang jarang sekali mengatakan bahwa mari kita membuat perkembangan tapi ikut perkembangan zaman itu yang paling umum mungkin kita sering lihat singkat saja adalah membuat perkembangan itu saya sangat setuju tetapi yang ingin saya tanyakan disini kira-kira bagaimana caranya dan bagaimana kita mulainya supaya ini bisa kita kategorikan sebagai membuat perkembangan itu jadi tidak mengikuti perkembangan karena di era sekarang itu nampaknya mengikuti perkembangan ini yang terus terang saja yang lebih payu nampaknya seperti wayang kulit misalnya kalau dulu belum memakai jidor itu belum memakai drum band yang besar itu cukup kenang gede saja zaman dulu katanya tapi sekarang tanpa alat musik yang gemlegar rasanya juga tidak mengikuti perkembangan itu bagaimana menurut Pak Prof. Edy untuk menanggapi pertanyaan saya ini yang kedua hampir sama dengan yang kuartet ada bentuk kuartet ada solo solo sebenarnya sudah pernah dimulai oleh Pak Marto dulu tahun berapa itu saya ikut gambar ya ya enggak gender bapak empu karawitan kita Pak Marto pengrawit sudah pernah tahun 80-an 3 kalau enggak salah beliau sudah pernah tampil dengan solo gendernya sangat memukau perjalanan judul karyanya perjalanan itu sangat memukau perjalanan itu perjalanan hidupnya disitu ada cengkok-cengkok yang luar biasa yang mengagumkan juga tapi sayang semia itu juga saya belum pernah melihat lagi hal yang serupa nah nampaknya kalau ini bisa berlanjut mungkin juga kita harus banyak mengorbankan orang prop ya kalau pengerawit itu yang lengkap 25 misalnya sekarang diciotkan menjadi kuartet tinggal 4 nah ini mungkin ada persoalan baru dalam hal pemerataan kesempatan dan juga sekaligus pemerataan income itu bagaimana Anda tolong nanti diberikan jawaban yang kedua saya tanyakan kepada Bapak Diana V adaptasi manusia memang harus beradaptasi dalam segala hal tapi khususnya di dalam berkesenian yang tadi juga telah dikatakan terkait dengan keaslian kebaruan dan kedalaman ini saya belum pernah saya belum tahu action konkretnya bagaimana ketiga hal ini terkait dengan adaptasi bagi kehidupan manusia sebagai individu sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan terima kasih ya terima kasih Pak Ketut selanjutnya Mas Muksin Pak Teguh ini Ketut Ketut Sabel terima kasih atas waktunya sebetulnya tadi saya mau bertanya Pak Muksin bertanya kaitannya dengan penggambaran atau seniman melukiskan makhluk-makhluk yang bernyawa kaitannya dengan agama Islam tadi sudah ditanyakan kepada Pak Dia Nafi ya sudah sama Mas Harid nah betul bahwa seni adalah bahasa universal ini ini yang selalu saya pegang bahwa seni tidak mengenal suku tidak mengenal agama tidak mengenal ras semua bisa menikmati dengan dengan rasa nah Indonesia memiliki berbagai macam suku yang memiliki seni tradisi khas masing-masing daerah dan ini saya kira seni tradi yang adiluhung dimana perkembangan seni di Indonesia masih mencoba ada rambu-rambu gitu ya tapi seniman-seniman modern berusaha untuk berkarya lebih bebas lebih mengikuti perkembangan tadi kalau Pak Wayan apa mengatakan nah yang ingin saya tanyakan bahwa seni tradisi kita ini syarat dengan yang namanya filosofi syarat dengan yang namanya ritual syarat dengan namanya apa namanya pakem yang yang ini sangat dipegang teguh oleh masyarakat tradisi kita sehingga ketika ada seniman yang ingin mencoba untuk mengembangkan kadang-kadang ada satu keraguan ditambah dengan adanya rambu-rambu agama misalnya sebagai contoh ada seniman patung di Jawa Barat membuat patung semar ya salah satunya semar di Borwakarta kemudian itu dibakar dihancurkan nah ini adalah kebebasan ekspresi seorang seniman mulai apa namanya ada keraguan dan saya sendiri juga salah satu korban dari keraguan keraguan terhadap betul atau enggak agama melarang membuat makhluk hidup yang bernyawa ini ini juga penting ini saya ingin tahu betul sebetulnya seperti apa ini untuk Pak Dian ya sebetulnya seperti apa nah Indonesia punya wayang punya patung-patung primitif seperti yang ada di Lahat ada di mana itu Madura Papua itu sangat distorsif bukan realis dan sangat artistik topeng Kalimantan topeng primitif Kalimantan juga sangat artistik dan itu jauh-jauh sebelum Picasso membuat karya kubis yang idenya dari patung Afrika nah apakah ini karena faktor tidak boleh membuat atau menggambarkan makhluk hidup yang realis atau makhluk yang bernyawa yang realis nah ini saya kira perlu perlu kita kaji lebih jauh terima kasih mungkin saya mohon tanggapan dari Pak Edy sama Pak Dian terima kasih termasuk Pak Kiai ya karena yang tadi memaparkan banyak itu Pak Dian Nafi selanjutnya ke Pak Bambang Senarto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Prof Edy saya itu bergaul dengan banyak teman diantaranya adalah para santri diantaranya adalah santri-santrinya Pak Dian ini jadi mereka itu sangat dekat dengan saya tetapi saya juga bergaul dengan santri-santri dari lain artinya dimensi pergaulan saya dengan para santri itu mulai dari santri yang moderat sampai santri yang paling fanatik itu saya sempat bergaul yang saya agak sampai sekarang itu risih Pak Dian itu ketika saya bertemu dengan para santri yang mahasisnya itu beda dengan Pak Dian kalau saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswanya Pak Dian tidak ada persoalan bahkan mereka itu bergaul dengan saya seperti adik-adik saya sendiri diskusinya gojekannya nyak-nyakannya itu enak sekali tetapi ketika bergaul dengan yang lain saya agak sedih ketika mereka melihat musik itu dimaknai sebagai lahual hadis yang saya sangat sedih selalu mereka menyebut surat lukman ayat 6 saya tidak tahu persis kenapa surat lukman ayat 6 itu mereka sebut-sebut sebagai sarana untuk mengharamkan musik yang saya ingin tahu bagaimana cara berpikir membuat tafsir sehingga sehingga ayat itu dijadikan senjata tentu ada banyak ada banyak ayat yang dan jauh saya sebelum masuk SMKI jadi sekolah kesenian jadi sebelum saya masuk ASKII itu saya masuk SMKI saya sudah lebih dahulu membaca tentang hukum musik dan tari yang ditulis oleh Profesor Tuhayak Umar pada tahun berdirinya awal berdirinya Akademi Agama Islam Negeri jadi cikal bakalnya IAIN Negeri waktu itu jadi sudah sudah dielaborasi semikian rupa hukumnya semikian rupa plus minusnya memang ada hadis-hadis yang mengharamkan ada juga hadis-hadis yang menghalalkan kemudian secara metodologis oleh beliau Profesor Tuhayak Umar itu dijama kemudian dianalisis semikian rupa lantas disebutkan bahwa halal bila mana begini dan haram bila mana bila mananya ini yang panjang lebar itu yang yang ingin kami kami ingin tahu Pak Dian sebenarnya bagaimana sih ini posisinya dan bagaimana meyakinkan manat sebelah ini yang yang begitu keras demikian rupa dan kepada Prof. Edy saya ingin begini sebenarnya di dalam konteks keindonesiaan ini sejak tahun 52 ketika kita bicara keindonesiaan bicara nasionalisme selalu pikiran kita itu kalau tidak di antara orang-orang di Senayan orang-orang di lulusan lembah tidak mereka pemegang nasionalisme padahal sesungguhnya kalau kita merujuk sejarah karawitan kita itu sejak tahun 52 ketika kita bicara korupsi sebelum Indonesia berpikir tentang korupsi berpikir tentang KPK dan seterusnya Kicokro Wasito itu sudah menyarankan pertanyaan saya bagaimana para politisi mereka menyadari keindonesiaan dari hal yang paling elementer terutama dalam konteks hal yang paling krusial korupsi terima kasih terima kasih Pak Bambang monggo yang terakhir Pak Marsan terima kasih Pak Bambang ya pembicara kepadanya sebetulnya beberapa tahun yang lalu saya itu sangat tertarik untuk riset tentang kehidupan kesenian di pesantren tetapi karena hal-hal yang lain akhirnya saya harus mengalihkan topik saya saya dengan itu saya sebenarnya sudah pernah berkunjung ke Ngontor bincang-bincang dengan Pak Sukri waktu itu dan juga sangat tertarik sekali dengan apa itu pertunjukan-pertunjukan pada awal tahun yang pertunjukan akbar di Ngontor itu ada wayang ada gamelan ada beberapa macam musik dari barat wayang wongnya dengan bahasa Arab dan lain sebagainya juga ada studi tentang pesantren Al Zaitun di Andramayu yang memasukkan wayang topeng Sunda ke dalam kurikulum yang saya ingin tanyakan pada umumnya struktur atau kurikulum kesenian di PON PES itu bagaimana pasti setiap PON PES mempunyai struktur yang lain-lain itu yang saya tanyakan untuk Profesor Sri saya sangat tertarik dengan ini apa itu tentang sesuatu yang sehubungan dengan ekspresi kesenian yang berkenaan dengan tadi apa itu yang mungkin keliwatan karena Bapak hanya menulis 500 kata yang ada hubungannya dengan percabulan itu yang mana ini apakah percabulan dalam arti percabulan yang pantah yang mana kalau saya amati di Pantura itu dakwahnya kiai-kiai itu kalau lawaannya tanpa percabulan itu tidak ada yang meninggalkan apakah yang percabulan yang intangible yang seperti mungkin katakanlah lirik-liriknya Bedoyo Doro Dasih ini minta untuk dielaborasi maturnuan maturnuan ke-enamnya sudah menyampaikan pertanyaan kepada dua pemakalah dan ada beberapa pertanyaan ke Bapak kiai dan ke Frop eddy saya persilahkan dulu ke Frop eddy swasono untuk menanggapi pertanyaan dari mas arif tadi dan juga pak ketut sabel ya juga dari pak bambang narto dan pak marsam monggo dipersilahkan Frop eddy saya sungguhnya kurang jelas dengan pertanyaannya pak arif itu mengenai bahasa atau mengenai tradisinya itu mas arif bisa diulang sebentar mas itu tanya mengenai tradisi dalam artian yang mana atau dalam bahasa itu jadi singkatnya dalam sekarang ini menyusun kurikulum kurikulum tangga KNI ini yang tradisi ini agak apa ya agak nominalnya agak-agak turun begitu misalnya persentasenya yang jelas di dalam referensi-referensi ilmiah juga kalau kita tidak mengacu mengacu referensi internasional atau yang baharat itu sering dianggap referensinya tidak baik begitu oh ya jadi maksudnya itu gini ya itu bagian daripada keinlanderan itu yang saya tadi juga sudah singgung ada sikap budaya yang yang konyol yang absurd bahasa inggrisnya yang sangat absurd oh ngar jadi profesor kalau tidak skopis barangnya kenapa merdeka kita tidak minta izin siapa-siapa merdeka kok jadi profesor minta izin asing jurnal asing bayar lagi nah ini ini ekspresi dari kita ini kalau belum menyebut asing itu belum keren memang ada hal-hal dimana orang asing itu memang perlu kita quote karena mereka mempunyai fasilitas untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan yang luar biasa memang kita quote tapi jangan lupa bahwa kita sendiri juga mempunyai nilai-nilai tradisi yang anggun dan juga sungguhnya nilai-nilai tradisi yang mulia jadi kita tidak usah minder terhadap asing bahwa kita harus bisa menrobos kepada peradaban dunia kalau enggak kita tidak mempunyai kesetaraan di dalam hidup antarbangsa memang kita harus mengetahui itu misalnya tadi ada tersebutkan dalam satu pertanyaan gitu sungguhnya tidak semua art itu bisa dipahami kadang-kadang untuk mengetahui baik tidaknya suatu art itu suatu seni itu ya dilihat kemampuannya orang saya itu menghadapi masih sering menghadapi lukisan saya sendiri apa lukisan yang ada di rumah saya karyanya Mas Darso Mas Darso ini menggambar betisnya wanita dan judulnya lukisan saya itu adalah apa gambar wanita kalau Mas Darso selalu legan gitu orang yang masih legan gambar itu Basuki Abdullah kalah kalau menggambar betisnya betisnya kok api ngerti betis ini memerlukan pemahaman kultural yang tinggi makanya ada orang yang salah milih bujo kurang pinter saya ngajarin anak saya ayah apa yang dilihat ini betisnya bujo betisnya seperti ini betisnya dan sampai sekarang anak saya belum kawin kawin anak laki belum kawin terus maaf ya terus dia bilang begini ya itu tidak menyebut nama memang wah betisnya bu aku setengah mati dari mangkuk negara ini ini rupa nelek saya jadi bingung saya bilang ada betis baik dan juga demikan art saya mempunyai asisten istri saya mempunyai seorang asisten istri saya jadi ketua jurusan waktu istri saya naik pangkat jadi menteri gitu ya ketua jurusan dilepaskan diganti ketua jurusan muridnya dia yang yang islamnya aneh semua lukisan diturunkan haram hukumnya nonton lukisan karena dia tidak bagi saya bukan lukman ayat 6 barangkali karena dia tidak paham karena dia bukan bukan dari golongan islam yang aneh-aneh itu jadi mungkin dia tidak paham untuk apa lukisan itu nothing is good but he just cannot follow kurang apa ya kurang bobot gitu dan studi atau pendidikan itu membuat orang berbobot membuat orang culture gitu membuat orang culture orang barat nyebutnya culture jadi betul-betul gak ngerti budaya nah ini ini terjadi jadi mas kita dan malaki saya judulnya makal saya kebanggaan nasional jadi tidak perlu minder karena kita mempunyai kebanggaan nasional yang luar biasa seperti saya katakan saya itu mengagumi wayang entean pilih kok bisa gambar kegagai perkudoro kayak ngunuh itu pilih tanya orang lain di Banyuwangi apa perkudoro lu ngerti juga itu kan luar biasa ekspresi monokultural yang luar biasa dari Bandung dari Sunda sampai Bali kan mesti ngerti kok itu perkudoro dudu janop itu ngerti nah ini barangkali kurikulum kita harus membuat tadi ada perkataan baik dari Pak Kiai kalau tidak salah seni berdimensi kepekaan insani nah ini tak tulis ini mergawa kata kunci kalau lu gak punya kepekaan insani we murahan orang ngerti we orang ngerti we oke itu kemudian Pak Dewi di Prio ya gini tidak perlu mengurangi gawiannya orang Selawe ini ingat aja ngumpul orang Selawe yang ada orang dibayar orang tadi-tadi ngumpul orang Selawe yang ada orang akui bagian dari ujian di SMK ya yang dundang telat oponis yang telat kendangi rasido dan itu terjadi tiap kali begitu rasido rasido oh rasido bolak-balik itu saya lihat di tamanseswa itu nah terlepas dari itu adalah hebat bahwa orang tidak usah 25 tapi dia bisa mengendangkan kreativitas seperti Pak Marto itu saya tidak tahu namanya Marto tapi saya tahu beritanya bahwa dia bisa apa bisa bikin judul apa itu perjalanan tadi itu luar biasa Pak nah bagaimana karena ini klasifikasi dari kelas-kelasan ya seorang komunis besar di barat itu belum keren kalau dia belum membuat konserto kalau dia belum konserto itu solo diiringi orkes besar belum bisa bikin apa symphony orkes gede banget belum bisa bikin kuartet belum bisa sonata solo dan duet solo piano itu wajib karena itu bagian barangkali itu adalah lebih merupakan pengembangan daripada pengurangan tenaga kerja ya orang untuk gawian KB dan masing-masing dari 25 itu bisa mengembangkan saya pernah mendengar orang main kendang Dewian loh mas main kendang Dewian kok enak banget di rumah oke dikendang Dewian biasanya kan dia yang memimpin 25 orang itu 24 orang nah ini merupakan pengembangan dari Pak bukan sebagai wah wongnya ke muridku sakmunukain SMK lalu orang yang enggak masing-masing bisa punya dan bahkan mungkin bisa membuat oktet enam orang tapi hebatnya bukan main sesuatu saya tidak ingin memper menganjurkan gamelan wongnya rasa selawing enggak penting itu tapi bagaimana ada pilihan-pilihan lain dalam ekspresi karena ekspresi tidak selalu harus kolektif bahkan ekspresi pribadi barangkali tenggelam dalam kekolektifan itu jadi ini ekspresi pribadi nah saya saya mengagumi Pak Marto tahun 80-an kok orang metu menihkan apa nah barangkali Bu begini ada komponis besar namanya Johannes Brahms dia membuat empat symphony dia membuat dua piano konserto dia membuat satu konserto untuk biola dan dia membuat banyak kuartet bahkan dia membuat requiem luar biasa lalu Universitas Breslau di Jerman memberikan penghargaan dokter honoris kosa tetapi dia menerimanya rada dengan cuek sehingga dia dikritik oleh intelektual yang kritik intelektual bukan orang biasa kaum intelektual agak dimisi tinggi mengkritik Brahms nah Brahms jawabannya wah iya aku lali jadi bukan meleceh lupa terus orang bilang ada yang mengatakan wes gue gak gue semponi gue tak bayari Brahms dibayari padahal kadang-kadang orang pesen sama Mozart orang pesen gawe no ini aku requiem sampai aku mati dimainkin requiem itu gitu requiem itu puja-puja untuk orang meninggal gitu gawek no bayar tetapi Brahms gak mau akhirnya dia membuat musik namanya academic festival overture overture akademis karena dia dapat dokter untuk menghilangkan malunya atau penyesalannya yang bagian terakhir dari academic overture tadi namanya godiamus igitur dan kalian mendengarkan semua apa itu godiamus igitur itu viva professore viva akademia jadi mahasiswa yang diwisuda mengucapkan terima kasih pada guru besar dan dosen-dosennya kan gitu disini pakai godiamus igitur ga bu wah iya ga pakai disini pakai gambelan nah oke dengan godiamus igitur itu itu menunjukkan bahwa seni itu bisa diproduksi dalam suatu tuntutan budaya tuntutan macam-macam tuntutan kemasyarakatan nah saya bagian dari masyarakat yang menuntut mbak ya aku itu gamelan ya orang duit-duit oh gamelan saya apek saya ngapek itu saya parangkali paling jelek itu sekarang 600 juta kan setelah karukaran ini perlu disetam lagi gitu tetapi mas saya bisa beli gambang lembok ada komposisi gambang yang saya bisa mainkan gitu loh DWN ya paling-paling DWN ditunggu nih bu julaknya nangke banget tau nah ini maka ada solo ciptaan solo untuk masyarakat ini yang luar biasa berapa nilainya untuk membuat orkes ya musiknya biolanya aja harganya 150 juta biola yang bagus tuh 150 juta US dolar bagi pemain tertentu yang punya biola itu Stradivarius gua adak nini dan lain-lain nah gamelan harganis saat itu aku rabakan dua aku nyileh nyileh di buka pintu nah bayar lagi nah jadi aku pengen bermain empat orang gaya kuartet main kendang main kecapeng main suling nah ini kan perlu diciptakan untuk menambah kekosongan itu nah sekarang jadi dengan demikian memang tidak membuat perkembangan tetapi mengembangkan sendiri yang baru seniman modern berkarya bebas ini tetapi ada tentan agama biar pak kiai aja ini biar pak kiai aja tetapi aku di rumah juga punya patung apa ke wang widok wang lanang sing lungguh patung ayu apa jenis loroblonyo loroblonyo ya aku punya loroblonyo tapi enggak apa-apa aku bersujud sama dia kok aku tidak memberhalakan dia kok tak cekli tangannya tak cekli indahnya kok patung wang jadi that's it ya jadi itu saya nanti pak kiai yang menjelaskan lebih lanjut saya enggak berani salah anda santri modern santri moderat pak yaya umar ya yang bikin pak cekli tangan 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 ayo korupsi negara ini rugi itu kalau begitu mendahului bung hatta sampai detik ini saya pikir saya pikir ya bung hatta yang perlu pertama kali bicara bahwa korupsi menjadi budaya tahun 60 ini tahun 52 ternyata ya tak koreksi aja aku nulis lagi namun sudah belum tahun ini ada tokoh yang namanya Cokro Wasito Warapowa Warsito pakai R ya Warsito sudah ngomong ojo korupsi tanpa R Wasito oke pak Cokro Wasito sudah ngomong begitu dan bung hatta mengatakan ini korupsi ini karena kepartean hati-hati ternyata partai itu tempat untuk nyari duit tahun 60 pak no iyo saya saya ketangkep sampai wong partai ya ketangkep tangan ngisi-ngisi nih toh pak no ada budaya baru korupsi orang ngisi-ngisi malah pakai edah barangnya ditangkep pakai baju KPK edah nah ini ya jadi gini ya Mas Mas Jambang proklamasi itu memang proklamasi keperdekaan tahun 45 itu saya kesebut proklamasi budaya 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 mandiri budaya berdaulat budaya tidak tergantung kepada asing tidak tergantung lagi pada pada Belanda we are suffering gitu we are suffering fully suffering maka kita jaya tapi ternyata sekarang karena tidak dimasukin unsur budaya meresap maka akhirnya apa kita tidak mandiri dalam pangan ini tuh namanya agree culture loh pertanian ini culture kita tidak mandiri dalam bibit tidak mandiri dalam obat dasar tidak mandiri dalam energi tidak mandiri dalam teknologi tidak mandiri dalam bahkan dalam legislasi kalau tidak undang-undangnya orang mandiri didiktir asing gelap ada undang-undang yang mojok-mojok petani tembakola gendeng tapi jadi undang-undangnya jadi undang-undangnya nah ada undang-undang yang mengatakan antara Indonesia dan asing tidak ada bedanya karena kita kesetaraan ini adalah human rights gue bagaimana Pak Tyson diadu sama Chris John ya rasa dong jadi kita harus membela bangsa kita karena kemerdekaan untuk rakyat kemerdekaan untuk daulat rakyat dan di Indonesia kerakyatan itu bunyinya takhta untuk rakyat bukan takhta untuk orang asing nah kan begitu jadi disini ada interpretasi budaya saya terhadap proklamasi maka itu mencerdaskan kehidupan bukan mencerdaskan otak nah kemudian ini Prof Prof Sumarsan ya begini Bu Pak pencabulan itu ada sini pencabulan kita mengenal cerita-cerita nitis bayangin loh nitis apa Pak ikit titisane ngomis wisnu nitis dadisopo gitu nah itu kan percabulan Pak iya kan nitis terus sopo kayak siapa itu orang cantik yang ngukanya jadi kerah itu anjani 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 ngkonek netes lebokno kuen diwana nah itu kan cabul itu Pak ya kan ada menggawe rokok roh-roh-roh-mendut itu kan percabulan Pak iya kan nah itu ada dan roh-roh-mendut menjadi merek rokok lagi kan percabulan itu nah di barat banyak sekali percabulan di balet-balet itu banyak sekali Pak di balet-balet Leo Tolstoy atau Metropolitan Opera itu banyak sajian-sajian yang isinya percabulan saya baru melihat di London ada musik namanya Mama ya Mama itu percabulan dan itu disajikan dan hanya diputar satu minggu ternyata di Broadway sampai tiga bulan karena orang sana menyukai seni percabulan ya kan repot aku yang nonton bayarin satu sekit deh Pak satu sekit dolar yang nonton ya padahal bercabul sendiri bisa sungguhnya ya kan nah jadi loh jadi menikau wanten Pak saya saya sebut bukan untuk agar kita mengembangkan seni percabulan tidak bahwa ada seni percabulan itu terutama di India Skama Sutra adalah seni dan itu bukunya luar biasa aku jadi manten Pak itu honeymoon istilahnya honeymoon honeymoon saya itu pergi ke India ke Taj Mahal orang bilang orang jadi manten Taj Mahal cerai loh ceritanya Taj Mahal gitu aku tidak peduli orang cerai yang mutus seperti aku ternyata sampai sekarang aku tidak cerai sebentar lagi 45 udah 50 tahun 45 tahun 45 tahun aku bisa kawin kalau cerai-cerai jadi lalu hadiahnya apa kok kok ini Taj Mahal itu aku kudu di apa di Damo ini di apa di di ben cerai aku sudah di Damo ini buku Kamasutra wuh aku aku wuh Kamasutra tak delek ditonton anakku biye ya saya anakku segede seben misalkan PDW ya ya cabul sopan itu cabul sopan itu artinya apa cabul yang tidak menanggar aturan agama anak saya juga barusan dinasehati orang orang namanya Burga orang orang Kruatsia saya barusan ke Kruatsia dia tanya what is your religion muslim sah dan you know Quran what is Quran anakku yang jawab wah Quran apa it comes from Muhammad Muhammad receive it from apa apa coro inggris Gabriel except one itu yang sholat not from Gabriel directly from God no you are wrong no listen my young man Quran is God's law hebat banget Quran is God's law ya anakku ya oh ya that's right that's right that's right nah tadi ada law yang Luqman tadi aku orang ngerti yang jawab Pak Kiai masih ada waktu 15 menit ini Pak Dianafi cukup banyak tadi pertanyaannya hampir semuanya mengajukan pertanyaan untuk Pak Dianafi mong gue persilahkan Pak ini kalau dalam istilah tinju itu namanya save by ring karena waktunya tinggal sedikit ya menjadi alasan yang faktual untuk tidak menjawab keseluruhannya atau tidak harus menjawab secara mendalam saya senang dengan kata-kata abangan gitu-gitu itu sebuah bentuk rendah hati jika itu dinyatakan bahwa dia saya mengatakan saya orang abangan gitu bentuk kata rendah hati seorang Arif Suharso ternyata juga mengakses pembelajaran dari seorang kiai sehingga mengerti berihal patung dan polemiknya di dalam status hukum islam ya ini orang jawab seperti itu ada yang mengatakan tidak abangan tapi garingan artinya jarang-jarang wudhu jadinya garing lah itu ada saya juga melihatnya dari komunitas seniman juga saya tidak abangan tapi saya garingan lebih jarang wudhu daripada yang santri lebih sering wudhu katanya ya itu hanya penamaan-penamaan saja baik tentang patung tadi dikaitkan dengan Quran surah lukman ayat 6 silahkan anda lihat itu tidak ada kata patung di dalam ayat itu ayat 6 surah lukman tetapi yang dilarang adalah lahwal hadis nanti kaitkan dengan Quran surah sabak ini saya jadi nyambung-nyambung dengan pertanyaan Pak Bambang Sunarto juga ya Quran surah sabak itu ayat 13 13 prof ya itu tenaga kerjanya Nabi Sulaiman itu enggak cukup kalau hanya direkrut dari tenaga kerja manusia saking gedenya kerajaan Nabi Sulaiman berdoa mohon kepada Allah Nabi Sulaiman itu memohon kepada Allah padahal kalau yang namanya Nabi itu pasti punya doa yang pasti dikabulkan Nabi Muhammad berdoa yang pasti dikabulkan itu adalah syafaat beliau nanti di hari akhir pertolongan beliau di hari akhir jadi menjadikan setiap Nabi itu diberi privilege itu doa yang pasti dikabulkan Nabi Muhammad memilih berupa doa keselamatan nanti untuk umatnya di hari akhir umatnya Nabi Daud umatnya Nabi Nuh yang merasa tidak selamat pun akhirnya mendatangi Nabi Muhammad untuk ikut di dalam kapal penyelamatannya Nabi Muhammad hebat sekali ini Nabi Sulaiman berdoa saya melarang santri saya berdoa seperti itu kenapa karena aku diberitahu akhir ceritanya saking gedenya kerajaan Nabi Sulaiman anaknya pun tidak ada satu pun yang bisa melanjutkan sebagai raja nah rugi apa enggak rugi itu bro jadi profesor yang paling pintar anaknya babar pisan hati-hati berdoa ya lo tenang ya Allah aku nyuruh buju orang yang paling ngayu buat anaknya sangga waduk kabe urening singa yualah terus agama itu ada kedalamannya disitu saya tadi ditanya apa kedalaman Pak Ketut karena dia spesialis petis ada spesialis wajah spesialis telinga dan seterusnya ya kita ini jadi manusia yang sedangkan sedangkan sajalah seni dan ketenaga kerjaan saya kira sudah dicawa panjang lebar oleh beliau ini tetapi kaitannya dengan kerajaan Sulaiman adalah kerajaan Sulaiman ini terlalu luas untuk dapat dikelola oleh makhluk manusia ras manusia maka beliau memohon kepada Allah ya Allah beri aku tenaga kerja yang sangat banyak untuk mengurus kerajaan ini akhirnya jin-jin makhluk tak kasat mata ikut menjadi karyawannya bahkan mereka lah yang kemudian membuat patung-patung membuat piring-piring yang sangat besar sebesarnya seperti kolam-kolam karena apa Raja Sulaiman ingin selalu menyuguhi tamu-tamunya tamunya tidak hanya manusia tapi juga bangsa binatang dan seterusnya maka butuh piring-piring yang sangat besar kisah di dalam Quran surah sabah disebut tentang patung-patung itu nah terus bagaimana dengan umat Nabi Muhammad maka nanti ada penjelasan aturan yang sangat banyak tentang patung itu patung yang paling kecil yang kita berikan pada anak-anak kita adalah boneka-boneka untuk mendidik anak-anak berwicara bercakap-cakap mengandikan dirinya sebagai guru mengandikan dirinya sebagai anak mengandikan dirinya sebagai ibunya dan seterusnya dengan boneka-boneka sampai hari ini saya belum dianugerai anak kandung prof tanpa ekspresi profesor putra beliau satu mending ya saya belum dianugerai anak iya padahal tekan nginti-nginti ya prof doanya kurang doanya kurang ya aja-jajah keliru ya keliru doanya tadi ya gitu tapi Tuhan adil saya merasakan ada bayi ikut saya sejak umur empat bulan padalah ini ditinggal kaji karumbok bapak wcd bucah ikut saya ya ngompoli dan seterusnya gitu bayi-bayi ada beberapa bayi yang ikut saya anak yatim yang ikut saya ada sembilan tanpa saya meminta mereka datang sendiri ikut ngerti-ngerti jaluk kelon dan seterusnya terus akhirnya kebablasan jadi anak jadi anak saya itu maka saya cari istri adalah yang bisa merawat anak-anak yatim ini yang tidak yatim satu jadi anak saya sepuluh yang belum sarjana satu jadi rasanya saya itu seperti pensiunan ya baik kepada anak-anak saya saya berikan mereka boneka-boneka sesuai dengan keinginan saya tapi saya sangat selektif dari segi bahan jangan sampai mengakibatkan asma dan seterusnya gangguan-gangguan itu kenapa kalau yang namanya attamasil itu beda dengan asnam asnam itu patung yang diberhalakan tapi kalau attamasil itu adalah jenis tiruan bentuk yang menggambarkan binatang yang menggambarkan manusia tidak untuk disembah tapi menjadi alat peraga edukatif maka kalau kita menjumpai banyak sekali patung topeng yang artistik tidak menyerupai manusia itu ada benarnya di banyak seni masyarakat suku kita membuat patung topeng-topeng yang tidak bersih seperti manusia juga di asmat dan sebagainya jadi intinya kita harus mendialuhkan berbagai hal mengenai kehidupan ini karena di dalam ayat 13 surah sabak Allah menyatakan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur termasuk bersyukur adalah sikap terbuka kepada anugerah Tuhan termasuk tanda bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan kalau sudah begitu jangan sampai melakukan istilahnya syirik menyekutukan Tuhan bahkan Anda percaya bahwa yang menyembuhkan Anda adalah obat yang Anda minum saja itu sudah suatu kesalahan karena yang menyembuhkan adalah sang pencipta sementara obat adalah wasilah lantaran saja lantaran berobat itu juga lantaran dokter itu juga lantaran yang bikin pandai bukan profesor yang bikin pandai adalah sang pencipta Pak Gia ini pintar Pak Gia ini yang mengudati wasilah yang mengudati wasilah profesor juga wasilah wasilah datangnya ilmu masuk kepada diri murid-murid itu maka berterima kasih kepada wasilah wasilah ini baik Pak Kedot seni pakem seni kemudian yang dikembangkan dan seterusnya ada dua hal mengenai kreativitas seni menurut saya yang pertama adalah yang bersifat memenuhi kebutuhan uang senengnya gambyong diladeni nganggu gambyong uang senengnya rempong diladeni nganggu rempong uang senengnya jarang goyang diladeni nganggu jarang goyang ladeni memenuhi kebutuhan saya tanya sama maha gurunya pesantren ya Mbah Tim Yati Roes Mbah biar orang cepat makmur itu gimana Mbah lo pengen cepat makmur apa enggak ini enggak ada jawaban enggak saya lanjutkan ini pengen ini jawaban Mbah Tim Yati Roes berusahalah dalam hal yang segera memenuhi kebutuhan manusia dodol keris sekti karu dodol beras lebih makmur yang mana dodol beras dodol laki karu dodol rongsok lebih sejahtera yang mana ala dodol rongsok ini pintar ya nah terus keseniannya nanggindi kesenian juga begitu ada kesenian sebagai pergulatan penghidupan manusia ada yang berada dalam tataran memenuhi kebutuhan yang kedua ada yang menciptakan kebutuhan ini bagus ini ya lagi pisah ini kayak aku disebut sama prof orang profesor pintar ini Pak Gya ini pintar kesenian yang menciptakan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan isi tepuk tangan dong yang pertama anda melayani tetapi yang kedua anda mengarahkan intelektualitasnya berbeda saya tidak mengatakan yang satu lebih tinggi daripada yang lain Pak Ketut juga bertanya tentang ini loh keaslian kebaruan kedalaman itu apa teater gandrik Pak Ketut masih ingat Pak Ketut Yukjo teater gandrik teman-temanku itu pada ketawa lihat teater gandrik lah aku sendiri yang nangis itu gimana itu kisah satir yang luar biasa menyadarkan saya tentang arti kesombongan betapa buruknya dalam kehidupan aku nangis ternyata kedalaman itu ya masing-masing ternyata seperti hanya makna itu kan ya Pak Ketut silahkan berkarya gitu ajalah kalau makalah saya mengganggu sudah singkirkan saja gitu aja terus berkarya ini firman Tuhan ya berkaryalah dalam kemungkinan yang ada pada diri Pak Ketut gitu aja nanti akan datang dengan sendirinya karena setiap manusia dianugerahi sinyal-sinyal dengan sang pencipta sama dengan tari yang tadi itu saman sedati dulu aku lihat itu seperti olahraga ketika aku masih SMP ini guru olahraga kutusin tarian kayak olahraganya multisensori lagi ada suaranya gitu tapi semakin tua umur saya gitu aku bisa terus milih lho tarian Aceh sedati lho kenapa karena ternyata Tuhan sang pencipta menitipkan di dalam diri kita itu titik-titik Latoif Robbaniah sinyal-sinyal yang apabila kita kuatkan dengan zikir kepada sang pencipta kita akan menjadi lebih sehat kita akan menjadi lebih fresh hilang dendam kita dan seterusnya coba tepuk belakang punggung teman anda coba sekarang tepuk coba tepuk belakang punggung teman itu kalau ini kan bukan teman tapi guru besar saya tepuk disitu ada tombol panik maka kalau anak kita menangis langsung kita tepuk-tepuk punggungnya itu langsung meredah tangisnya ini sinyal dari sang pencipta sana tombol paniknya ada disitu saya ngerawat 10 anak saya baru belajar bahasa itu oh nangis tepuk-tepuk menang ya cara cerita apa meneng ya gitu malah meneng bagus gitu Pak Ketut ya silahkan jangan lupa nanti ciptakan satu tarian gitu yang pakai tepuk-tepuk punggung ya oke nah berikutnya lagi adalah tentang pertanyaan dari Pak Moksit ini ya melupikan makhluk yang bernyawa Prof. Eddy tadi tanya sama saya patung yang bernyawa itu ada apa enggak ya itu jahilangkong kan itu kan ya nah kalau makhluk patung bernyawa enggak boleh karena itu jahilangkong ya aku sejak kecil diwanti-wanti sama ayahku ojo dolanan jahilangkong ora'a pe oreni gunane sampai sekarang aku serasa enggak sinau juru-juru pokoknya jahilangkong rakeno titik wes seni tradisi sarat dengan makna ritual pakem rambu-rambu dan seterusnya jika anda terganggu dengan itu semua ketika anda menciptakan seni yang enggak usah dipikirkan setuju apa enggak perkorongkora lulus ya nasib tau ya setuju apa enggak ini saya ngomong gini enggak ngawur gurunya imam syafi'i namanya imam malik mengatakan kullumud da'in mumtahan setiap orang itu akan diuji sesuai dengan klaimnya maka kalau anda ingin bebas buatlah klaim yang tidak terlalu ketat nanti anda akan merdeka lulus atau tidak ya tergantung profesornya tiba-tiba aku kurang lulus mas oh soalnya aku racetoh fakultasmu ya fakultas itu isinya aturan fakultas itu isinya keahlian fakultas itu isinya adalah konvensi-konvensi akademik ya standar-standar itu justru karena itu maka ada fakultas gitu nah ini tentang patung primitif yang artistik saya sudah tanggapi Pak Moksid ya musik itu lah wal hadis dari Pak Bambang Sunarto sudah saya jawab tolong nanti dibelajari tafsir dari Quran Surah Sabak Surah Sabak itu Surah 34 ayat 13 ya 34 13 Profesor Sumarsam silahkan kalau mau melakukan riset tentang seni di pesantren karena seni di pesantren itu sering tidak dihadirkan secara terpisah dari pelajaran-pelajaran meskipun ada pendidikan seni tapi tidak dipisahkan tetapi yang menarik kurikulum di pondok pesantren itu sekurang-kurangnya bisa dibagi menjadi 4 level ya level pertama adalah level dasar bisa 6 tahun di level dasar ini ya ini biasanya yang dipelajari yang konkret-kongkrit gitu yang faktual yang konkret serasa kagian mikir abut-abut sholat ya langsung wujudnya wong sholat gitu ini orang mudeng diapake malah ngantian ini 6 tahun pertama di pesantren 3 tahun yang kedua adalah tingkat menengah kita mulai belajar aspek-aspek faktorial di dalam fikir di dalam hadis faktorial mengurei gitu terus-menerus mengurei gitu faktor kesalahan itu apa faktor keberanian itu apa dipelajari di 3 tahun yang kedua itu 3 tahun yang ketiga anak-anak mulai belajar aspek-aspek fungsi ayo fungsi keberanian itu apa untuk mengubra abrik warung ya untuk apa untuk melindungi yang lemah ya untuk memajukan diri sendiri sebagai manusia fungsi keberanian fungsi aspek fungsi kemudian ada lanjutan lagi di atas ini yang bisa sangat panjang ya itu ketika kita mengolah peran kita sebagai manusia manusia dihadirkan dalam 12 term tadi itu coba kalau masing-masing diurai peran positifnya bagi kehidupan maka akan menjadi luar biasa yang dipelajari begitu begitu Prof Marsam yang saya rasakan di pesantren seperti itu mudah-mudahan bermanfaat diperkaya kita oleh berbanyak pertanyaan-pertanyaan terima kasih ya Prof saya belajar banyak dari Prof Sri Yusmasan Assalamualaikum sekali lagi tepuk tangan WKI pintar tampaknya semuanya sudah dijawab secara jelas dan tegas oleh dua pembicara dan waktu yang sebenarnya dijadwalkan kita sudah mundur 15 menit maka tidak bijaksana kalau ini akan diperpanjang lagi apalagi Prof Edis Wasono akan kembali ke Jakarta dengan pesawat pukul 2 jadi ini memang harus segera kita selesaikan sesi yang pertama banyak hal yang bisa kita tangkap dari pembahasan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya kalau isi Surakarta sendiri sejak dulu memang sudah menetapkan menjadi perguruan tinggi yang mengembangkan kreativitas bahkan kita menggunakan semboyan isi sebagai the center of creativity jadi saya berharap memang kreativitas tidak tidak akan membuat penciptaan tari itu mandek tapi justru sebaliknya ini harus berkembang terus jadi dan jangan lupa bahwa kekaryaan anda itu bagian dari harkat dan martabat kita dan itu mewakili Indonesia saya rasa cukup terima kasih kepada dua pembicara Prof Sri Edis Wasono diingatkan tadi pakai seri saya juga pakai seri tapi katanya supaya seperti Dewi Sri ayu tidak penuh kesuburan penuh rezeki insya Allah seperti itu harapan orang tua ya terima kasih Bapak Kiai Haji Muhammad Yanafi terima kasih kepada seluruh peserta seminar pada hari ini yang sudah mengikuti dengan sangat antusias jalannya seminar kita terakhir memberikan aplaus lagi kepada kedua pembicara saya kembalikan ke pembawa acara saya mohon maaf apabila di dalam memandu banyak kekurangan akhir alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun Prof. Anna kami mohon untuk utangan untuk moderator kita terima kasih Prof. Edi Sri Edi Swasono dan Bapak Kiai Haji Diannafi yang telah memberikan paparan pada seminar nasional ini pada Prof. Edi Selamat Sugeng Tindak mudah-mudahan sampai di sana tidak telat terima kasih peserta seminar yang berbahagia dan juga kepada Prof. Rustopo dan Prof. Marsam selanjutnya kita beristirahat terlebih dahulu untuk sholat dan istirahat makan siang disediakan dahar siang di lobby dan bagi yang mau sholat juga disediakan tempat mungkin oleh panitia nanti kita akan kembali lagi pada sesi yang kedua pada jam terlebih dahulu dan terlebih dahulu Terima kasih.